Makam Bunga Mawar Jilid 30. Muka Liong Hoan Tojin menjadi merah, jawabnya sambil menggelengkan kepala. Dugaan Hei E Siao Hiap keliru, aku sama sekali tidak bisa menginjak tempat yang dinamakan Istana Kesepian itu. Apa sebabnya? Tanya Hei E Tian Siang Heran. Mei Ye Wuk Yesu setelah mendengar ceritaku tentang nasib buruk Butong Pei hingga membuat aku putus asa, tetapi ia anggap bahwa sebab-sebab itu masih belum memenuhi syaratnya. Ia suruh aku berpikir masak-masak dulu setengah tahun, jikalau pikiranku tetap tidak berubah, barulah boleh datang lagi menemui dia menjawab Liao Hoan Tojin. Kiranya Toti yang sama dengan aku. Aku juga untuk kedua kalinya ini masuk ke lembah Mei Ye Wukok ini berkata Hei E Tian Siang sambil tertawa. Sepuluh hari berselang aku sudah datang kemari. Tapi Mei Ye Wuk Yesu mengatakan padaku bahwa Istana Kesepian itu oleh karena mengalami kejadian yang tidak diduga-duga, waktu ini dinyatakan sudah ditutup, untuk sementara tidak menerima orang-orang yang merasa kesepian lagi menjawab Liao Hoan Tojin. Tiong San Hui Heng lalu bertanya sambil tersenyum, tahukah Toti yang di dalam Istana Kesepian itu sebetulnya? Ada kejadian apa? Pintso pernah bertanaya kepada Mei Ye Wuk Yesu. Menurut keterangannya bahwa kejadian itu terjadi atas diri Putri Kesepian. Hei E Tian Siang dan Tiong San Hui Heng yang mendengar ucapan itu semuanya terkejut, mereka saling berpandangan sejenak. Hei E Tian Siang lalu bertanya. Harap Toti yang bicara lebih jelas, bagaimana dan apa yang telah terjadi dengan Putri Kesepian? Kejadian itu sesungguhnya sangat lucu menurut Mei Ye Wuk Yesu di waktu Putri Kesepian itu masuk ke dalam Istana, ternyata sudah mengandung lalu melahirkan di dalam Istana Kesepian itu. Jawaban mana keruan saja lantas membuat wajah Hei E Tian Siang jadi merah lantaran jengah, sesaat ia berdiri terpaku. Entah bagaimana perasaannya waktu itu? Manis? Kecut? Malu? Ataukah girang? Tiong San Hui Heng semula juga merasa terkejut, tapi kemudian menjadi girang, katanya kepada Hei E Tian Siang sambil tertawa, Adik Siang, selamat, selamat. Hal yang tak diduga-duga itu telah membuat Hei E Tian Siang gelagapan dan makin bertambah merah wajahnya. Tetapi sebaliknya dengan Liao Hauk An, ia rupanya bingung sekali mendengar ucapan Tiong San Hui Heng tadi. Tiong San Hui Heng sementara itu yang menampak sikap keheran-heranan Liao Hauk An Tojin lalu memberi penjelasan kepada padri itu sambil tertawa. Tot Yang tentu tidak tahu kalau putri kesepian itu sebenarnya adalah nyonya adik Siang ini. Karena ia telah mendapat anak, bagaimana kalau aku tidak merasa girang dan mengaturkan selamat kepadanya? Liao Hauk An Tojin yang mendengar itu jadi semakin bingung. Sebab menurut apa yang telah didengar dan disaksikannya sendiri, Hei E Tian Siang dan Tiong San Hui Heng tampaknya rukun dan saling menyayang, jelas merupakan sepasang kekasih yang setimpal. Bagaimana lalu tahu-tahu putri kesepian dari istana kesepian bisa diselak di antara mereka, malah dikatakan sudah menjadi nyonya-nya dan pula telah melahirkan anak. Dalam hati orang beribadat itu sudah dipenuhi oleh tanda tanya besar, tetapi ia tidak boleh tidak harus mengikuti ucapan Tiong San Hui Heng juga lantas mengucapkan selamat kepada Hei E Tian Siang. Dalam hati Hei E Tian Siang meskipun terkejut bercampur girang, tetapi ia sesungguhnya tidak tahu bagaimana harus berbuat. Tiong San Hui Heng merasa kasihan melihat sikap pemuda itu, tidak tega menggoda lagi. Maka lalu bertanya kepada Liao Hauk An Tojin. Totiang apakah di dalam hal itu masih ada lain sebab? Hanya soal melahirkan anak dari putri kesepian, agaknya juga tidak perlu menutup istana kesepian? Liao Hauk An Tojin menganggukan kepala dan berkata, memang benar masih ada lain sebab. Sebulan sesudah, putri kesepian melahirkan anak, anak yang baru lahir itu. Mendadak hilang. Hei E Tian Siang yang mendengar itu hampir lompat dari tempat duduknya, ia mengeluarkan suara terkejut, buru-buru bertanya. Dengan, kira bagaimana anak itu hilang? Liao Hauk An Tojin menggulengkan kepala dan berkata, tidak diketahui apa sebabnya, juga siapapun tidak ada yang tahu. Tetapi di dalam istana kesepian itu, di dalam waktu bersamaan juga menghilang seorang petani tua kesepian dan pemimpin kesepian. Kembali Hei E Tian Siang dikejutkan oleh keterangan itu, ia berkata kepada Tiong San Hui Heng sambil mengerutkan alisnya. Enci Heng, yang dimaksudkan dengan petani tua kesepian itu, pasti adalah Chin Lok Folo Chiampul. Tetapi siapakah yang dimaksud dengan pemimpin kesepian? Adik Siang jangan cemas dulu, kita menanyakan dulu biar jelas, barulah kita mempelajarinya berkata Tiong San Hui Heng. Sehabis berkata demikian, ia lalu bertanya kepada Liao Hauk An Tojin. Putri kesepian itu apakah tidak menunjukkan gerakan apa-apa terhadap hilangnya anaknya yang tersayang itu? Bagaimana tidak? Putri kesepian kemudian juga mengikuti jejak petani kesepian dan pemimpin kesepian, telah menghilang dari istana kesepian. Dia pasti pergi mencari anaknya berkata Tiong San Hui Heng. Liao Hauk An Tojin berkata lagi. Setelah istana kesepian itu mengalami kejadian-kejadian besar seperti ini, lalu dinyatakan ditutup untuk umum, dan juga mengerahkan seluruh kekuatan tenaga dalam istana, disebar ke seluruh pelosok untuk mencari petani tua kesepian, pemimpin kesepian dan putri kesepian. Sebelum didapatkan dan diajak kembali tiga orang itu ke dalam istana kesepian, maka istana kesepian itu tidak menerima lagi orang-orang yang datang untuk merenungi kesepiannya. Hei ee Tian Xiang yang mendengar sampai di sini, sepasang alisnya berdiri dan berkata kepada Tiong San Hui Heng. Encih Heng terhadap kejadian ini, aku ada mempunyai pandangan yang menurut pikiranku sendiri. Coba kau terangkan, aku ingin dengar pendapatmu. Aku kira tentu anak putri kesepian itu sudah dibawa kabur oleh pemimpin kesepian, sedang petani tua kesepian mungkin. Secara kebetulan mengetahui perbuatan pemimpin kesepian, lalu mengejarnya guna memberi pertolongan kepada anak itu. Analisamu seperti ini mungkin mendekati kebenaran, tetapi aku kira masih perlu untuk memberi sedikit tambahan kata Tiong San Hui Heng sambil menganggukan kepala. Coba Encih Heng jelaskan. Menurut analisaku tentang diri pemimpin kesepian itu, aku kira orang yang mengangkat dirinya sebagai pemimpin kesepian itu mungkin adalah Xiang Biao Yan, karena dia juga lah yang pernah mengangkat diri sebagai ketua Kun Lunpei. Hei-hei Tian Xiang berdiam sekian lama, kemudian berkata sambil menganggukan kepala. Dugaan Encih Heng ini cukup beralasan. Di antara para ketua delapan partai besar pada dewasa ini, hanya Xiang Biao Yan yang pernah mengangkat diri menjadi pemimpin Kun Lunpei, tetapi tidak diterima oleh orang banyak maka merasa kesepian. Tetapi apabila benar dia, aku benar-benar tidak tahu dengan Kero bagaimana ia berlalu dari puncak tertinggi gunung Kun Lun itu. Xiang Biao Yan sudah lama berdiam di gunung Kun Lunpei. Ia tentunya hafal sekali dengan keadaan di situ, mungkin ia punya Kero sendiri untuk melarikan diri atau telah ditolong oleh kawan baiknya, juga belum tentu. Sekarang Istana Kesepian telah ditutup dan terjadi pula kejadian seperti ini, kita sebetulnya hendak pergi dulu ke Gunung Liok Tiawasan untuk memenuhi janji ataukah pergi mencari jejak Putri Kesepian? Hei-hei Tian Xiang benar-benar tidak menyangka bahwa perbuatannya yang dilakukan di dalam goa di Gunung Tai Pasan waktu dahulu, yang diluar kesadarannya sendiri, di bawah pengaruh bunga perangsang telah membawa akibat hamilnya Liok Giok Jiet, maka dalam hati semakin tidak enak terhadap gadis itu, tetapi setelah dipertimbangkannya masak-masak, ia anggap seharusnya memenuhi kewajibannya dulu untuk menghadapi tiga orang katai dari negara timur dan sepasang manusia bercun di Gunung Liok Tiawasan, maka lalu menjawab. Soal mencari Liok Giok Jiet, meskipun sangat penting tetapi di dalam dunia yang luas ini sudah tentu tidak mudah diketemukan dalam waktu yang sangat singkat, maka ku pikir ada lebih baik untuk memenuhi janji kepada lima orang itu di Gunung Liok Tiawasan lebih dahulu, setelah selesai dalam urusan itu barulah Lita mengambil keputusan lagi. Tiong San Hui Heng bukan saja berkepandayan sangat tinggi dan berparas sangat cantik tetapi juga seorang gadis berhati lapang, maka ketika mendengar Liok Giok Jiet melahirkan anak ia sedikit pun tidak merasa cemburu, sebaliknya malah merasa sangat girang. Atas keputusan Hei Tiansyang tadi ia lalu berkata, Adik Syang jangan khawatir, untuk sementara urusan ini tak usah kau pikirkan di dalam hati. Di Gunung Liok Tiawasan kita masih perlu menghadapi lawan-lawan yang sangat tangguh sekali, meskipun di waktu belakangan ini kita sudah mendapat kemajuan banyak, tapi masih perlu menghadapi mereka dengan sepenuh tenaga dan pikiran. Bila urusan itu sudah selesai baru kita pergi mencari putri kesepian dan anakmu sendiri. Liao Hoan Tojin yang mendengar mereka hendak mengadakan pertandingan dengan lawan tangguh di Gunung Liok Tiawasan, lalu berkata sambil tersenyum. Hei Siao Hiap dan Nona Tiong San, kalau benar ada perjanjian dengan orang buat mengadakan pertandingan, Linca bersedia menyumbangkan tenaga hendak membantu kalian. Terima kasih atas maksud baik Totiang, tetapi lawan kami itu adalah manusia-manusia buas dari luar negeri yang sudah terkenal keganasannya, di samping itu juga dibantu oleh anak buah pet bau. Ye A Oong yang tangguh, kalau lebih banyak orang yang menghadapinya, ku kira malah akan lebih merepotkan saja, ku kira Totiang ada lebih baik berusaha supaya menyampaikan perintah Hang Hoat Chin Chin itu kepada kawan-kawan dari Butong. Yang menjawab Hei E Tian Siang sambil menggelengkan kepala. Hei E Tian Siang sudah berkata demikian, sehingga Liao Hoan Tojin juga tidak berani terlalu memaksa, ia lalu minta diri kepada dua orang itu dan lantas berlalu dari situ. Setelah Liao Hoan Tojin berlalu, Hei E Tian Siang bersama Tiong San Hui Heng dan kedua binatang cerdiknya, juga segera meninggalkan lembah Me Ye Uko, untuk melanjutkan perjalanannya ke Gunung Lyok Tiawasan di perjalanan Hei E Tian Siang sekali waktu berkata kepada Tiong San Hui Heng. Sayang kini kita tidak dapat menemukan suci Hwe Aje Suat Damit Pun Sin Ceng, jikalau tidak bukankah mereka merupakan dua pembantu yang sangat baik. Bukan cuma pembantu yang sangat baik. Bila ada kodat Chiang Hang Kin yang dipinjam oleh En Chi Hwe Aje Suat sekarang, dapat kita gunakan untuk mencari Lyok Giok Jie, rasanya masih banyak waktunya kata Tiong San Hui Heng sambil tertawa. Mendengar ucapan itu, Hei E Tian Siang teringat janji lengpek Chiok kepadanya, maka lalu bertanya, En Chi Heng, apakah kau masih ingat bahwa kita pernah mempunyai cita-cita bila kita dapat menundukan seekor burung Raja Wali Raksasa yang cerdik, kita dapat gunakan sebagai binatang tunggangan di tengah udara. Urusan ini hanya cita-cita kita yang sedang melamun saja, burung Raksasa yang seperti kau bayangkan itu, jangankan tidak mudah ditundukan, sedangkan untuk melihatnya saja tidak mudah. Aku lupa untuk memberitahukan padamu, sejak lama kita berpisahan, tidak lama kemudian cita-citaku ini mungkin akan terlaksana, sebab Suat San Pengeloleng To'aku, pernah menjanjikan hendak memberikan seekor burung Raja Wali Raksasa yang sudah jinak. Sehabis itu ia lalu menceritakan apa yang telah terjadi di Kutub Hian Penggoan dahulu. Tiong San Hui Heng yang mendengarkan sudah tentu juga merasa sangat girang. Selama berjalan itu, mereka mengobrol ke barat ke timur, hingga kesusahan hati Hei E. Tian Xiang, perlahan-lahan juga sudah mulai hilang. Bersama Tiong San Hui Heng, Sia Opek dan Tai Wong, kini sudah mulai menginjak daerah pegunungan Liok Tiawasan ketika ia tiba di sebuah lembah yang sangat dalam, tampak bahwa tebing yang dinamakan Tebing Haimau itu ternyata berada di ujung penghabisan lembah itu. Sia Opek dan Tai Wong baru saja memasuki mulut lembah, keduanya sudah mengeluarkan siulan dan merandek, sedang bulu sekujur tubuhnya pada berdiri. Tiong San Hui Heng yang mengenal baik sifat kedua binatang peliharaannya itu, setelah menyaksikan keadaan demikian segera mengetahui bahwa di lembah itu ada terdapat binatang-binatang aneh yang sangat liai, atau ular-ular berbisa yang jarang terlihat. Maka ia bersama Hei E. Tian Xiang juga lantas merandak, sambil mengusap-usap kepala Sia Opek, ia bertanya, Sia Opek, mengapa kau bersikap demikian? Apakah kau melihat apa-apa di dalam lembah ini atau mungkin ada binatang aneh yang sangat lihai? Tulang malang ditenggorokan Sia Opek meskipun sudah tidak ada dan bisa bicara dalam bahasa manusia tetapi mengenai soal-soal yang sangat ruat masih sulit untuk dia menyatakan dari mulutnya, maka hanya menjawab pertanyaan Tiong San Hui Heng dengan beberapa patah kata bahasa monyet. Hei E. Tian Xiang yang tidak mengerti maksud ucapan Sia Opek tadi lalu bertanya kepada Tiong San Hui Heng. Tiong San Hui Heng, apa yang dikatakan oleh Sia Opek itu? Mengapa ia tidak mau menjawab dengan bahasa kita? Bahasa manusia tidak mudah dipelajari. Sia Opek meskipun sangat cerdik dan tulangnya yang malang juga sudah hilang, tetapi biar bagaimana masih memerlukan waktu yang cukup lama baru bisa berbicara dengan lancar. Mereka tadi demikian terkejut dan agaknya ketakutan, apakah di dalam lembah juga terdapat binatang-binatang buas? Tanda tanya. Menurut kata Sia Opek, dia sendiri juga tidak tahu sebetulnya ada binatang macam apa di sini. Dia hanya merasa bahwa di dalam lembah ini agaknya ada tersembunyi banyak bahaya. Semakin banyak bahaya semakin baik. Kalau tidak ada bahayanya dan segala galanya berjalan lancar, apakah artinya? Dengan kepandayan yang kita miliki sekarang ini. Tanda petik. Sebelum habis ucapannya, Tiong San Hoi Heng sudah memotong. Adik Siang, ingat. Kita sedang menghadapi musuh yang sangat tangguh. Jadi janganlah kita terlalu banggakan diri sendiri. Seperti pribahasa, orang kuat masih ada yang lebih kuat, orang pandai masih ada yang lebih pandai. Tanda petik. Baru bicara sampai setengahnya, lalu diam. Matanya ditujukan ke puncak gunung di hadapannya, sikapnya seperti orang terkejut. Hei ee Tian Siang tahu benar bahwa Tiong San Hoi Heng selamanya suka berlaku tenang, kini perubahan sikap yang aneh dan mendadak dari gadis itu, pasti ada sebabnya. Lalu mengikuti pandangan Matu, Tiong San Hoi Heng, matanya ditujukan ke tebing itu, tampak olehnya ekor dari binatang yang panjangnya satu tombak lebih dan bersisik merah darah, sedang bergerak cepat di sela-sela lamping gunung. Dalam waktu yang singkat ekor binatang tersebut sudah menghilang di satu tikungan hingga ia tidak dapat membedakan ekor itu ekornya binatang ataukah ekor ularaksasa. Dalam keadaan terkejut, Hei ee Tian Siang lalu berpaling ke arah Xiaopek. Tampak waktu itu Xiaopek sudah menunjukkan sikap seperti biasa, sedangkan bulu warna emas taiwong, sebaliknya tampak berdiri. Tiong San Hoi Heng setelah menyaksikan menghilangnya ekor panjang berwarna merah tadi, lalu berkata kepada Hei ee Tian Siang. Adi Siang, ekor panjang berwarna merah tadi entah ekornya ular atau ekor binatang. Demikian panjang dan besar ekornya saja, entah bagaimana badannya, sudah tentu juga besar. Bila binatang peliharaan pet baoya oong yang dibawa oleh panpek, giok, maka dalam pertandingan kali ini, benar-benar tidak mudah kita hadapi. Enci Heng, tadi mereka ketika melihat ekor panjang berwarna merah itu, bulu taiwong pada berdiri sedangkan Xiaopek sikapnya sudah tenang seperti biasa. Mungkin Xiaopek kenal binatang itu, bahwa mungkin ia dapat menundukan padanya berkata Hei ee Tian Siang sambil menunjuk Xiaopek. Xiaopek yang berdiri di samping, lantas menjawab dalam bahasa manusia. Benar, aku kenal dia, juga tidak takut kepadanya. Tiong San Hui Heng yang mendengar ucapan itu lalu bertanya. Xiaopek, kalau kau kenal dia, lekaslah beritahukan padaku itu binatang apa. Xiaopek menggaruk-garuk telinganya sekian lama, agaknya tidak dapat menyatakan dalam bahasa manusia lagi. Maka akhirnya dengan menggunakan bahasa monyetnya, ia berusaha menjelaskan kepada Tiong San Hui Heng. Tiong San Hui Heng lalu menyampaikan kata-kata Xiaopek kepada Hei ee Tian Siang. Menurut Xiaopek binatang yang tadi itu adalah cecak raksasa yang bisa menyemburkan air berbisa, wajahnya buas tapi tidak terlalu susah menundukannya. Sewaktu aku mengirim surat tantangan di puncak gunung Tai Pek Hang, Pat Baoya Oong pernah berkata hendak mengirim beberapa jenis binatang-binatangnya yang aneh untuk turut menghadiri pertemuan di gunung Liok Tiausan ini, juga ada maksud hendak menguji ketangkasan Xiaopek dan Tai Wong. Kalau aku ingat ucapan itu, mungkin di dalam lembah ini masih terdapat banyak binatang-binatang yang aneh, tidak hanya seekor cecak raksasa yang besar itu saja. Dugaan itu barangkali tidak salah, tetapi karena kita sudah datang kemari, bagaimanapun juga kita harus hadapi dengan tenang. Berapa banyak pun binatang aneh yang dikirim oleh mereka, kita juga tidak boleh takut. Kita hanya dapat menghadapi dengan pikiran dan hati yang tenang. Enci Heng, kau biasanya selalu melarang keras Xiaopek dan Tai Wong melukai orang, sekarang kita sudah berada di tempat berbahaya seperti ini dan sedang menghadapi musuh tangguh. Seharusnya kau hapuskanlah dulu laranganmu itu supaya mereka bisa menghadapi lawan-lawannya dengan bebas dan memberikan hajaran kepada mereka berkata Hei Etian Xiang sambil menengok ke arah Xiaopek dan Tai Wong. Tiong San Hui Heng yang mendengar ucapan itu, lalu berkata kepada Xiaopek dan Tai Wong sambil tersenyum. Buat memenuhi permintaan adik Xiang ini, kali ini aku akan mencabut larangan yang kemarin-kemarin masih berlaku, kuijankan kalian menghadapi musuh-musuh yang ada di sini dengan bebas. Xiaopek tidak menunjukkan perubahan sikap apa-apa, tetapi Tai Wong setelah mendengar ucapan itu, tampaknya sangat girang sekali, hingga ia lompat-lompat dan berjingkrak-jingkrak, mulutnya mengeluarkan siulan berlang-ulang. Tiba-tiba, ada angin kencang menyambar dibarengi dengan suara siulan aneh, angin itu menembus dari belakang diri mereka. Xiaopek dan Tai Wong yang hendak melindungi majikannya, kedua-duanya sudah hendak bergerak, tetapi dicegah oleh Tiong Sun Hai Heng, memerintahkan mereka supaya tenang saja menghadapi segala kejadian. Benar saja angin kuat dan siulan aneh itu setelah melalui kepala Tiong Sun Hui Heng, lalu tampak seekor burung aneh yang sangat besar sekali, di atas burung yang kepalanya seperti kucing itu, tampak duduk pek-tok di Ejinlo Pan Pek Giok. Sambil terbang melalui atas kepala mereka, Pan Pek Giok melongok ke bawah, dan dengan menggunakan ilmunya menyampaikan suara ke dalam telinga, ia berkata kepada Hei Etiansyang sambil tersenyum. Adik kecil, kau benar-benar seorang yang bisa pegang janji, tiga orang katai dari negara timur Tipun Engkie dan kawannya Hei Knie Kamlo dari sepasang manusia beracun, semua sudah menunggu kedatanganmu di depan sana. Burung raksasa aneh yang kepalanya seperti kucing itu, terbang cepat sekali, maka ucapan terakhir Pan Pek Giok baru masuk ke telinga Hei Etiansyang, Pan Pek Giok bersama burungnya sudah menghilang ke satu tikungan. Tiong San Hui Hang berkata pada Hei Etiansyang sambil tertawa. Adik Siang, kau dengar bukan? Dari antara tiga manusia katai dari negara timur dan sepasang manusia beracun, hanya tiga orang saja yang datang kemari. Barangkali mereka tidak pandang matuk kepada kita berdua. Yang kita cari justru hak Nia Kamlo dan si golok emas itu, hanya mereka berdua saja yang datang itu ada lebih baik. Orang-orang dari negara luar yang buas itu, sebagian besar tidak tahu aturan dan tidak bisa pegang janji, kita jangan mengira bahwa mereka itu terlalu sombong, mereka tidak datang semua, sebaliknya harus berjaga-jaga dua orang yang tidak unjuk muka itu mungkin senunyi di tempat gelap buat membokong kita. Ucapan Nci ini benar, dari perbuatan si golok emas dan hak Nia Kamlo itu saja, yang mencuri rompi sisik emas pelindung jalan darah selagi si Aopek bertempur sengit melawan binatang peliharaan pekut si Ancu, kita sudah bisa tahu jiwa mereka sampai di mana. Mereka mana mengerti apa artinya tata tertib dunia kanong? Sementara itu mereka telah melalui dua tikungan dan berada di dalam lembah. Kini mereka menghadapi suatu tebing, yang sangat tinggi, kira-kira ada tujuh atau delapan belas tombak tingginya, di tebing itu terdapat banyak batu-batu yang menonjol, keadaannya sangat berbahaya, seolah-olah ada banyak hantu yang sedang menari-nari. Di hadapan tebing ada berdiri empat orang, mereka adalah si golok emas, salah satu dari tiga orang katai dari negara timur, bersama kawannya Tipun Engkie dan Hak Nia Kamlo salah satu dari sepasang manusia beracun, beserta Panpek Giyok yang tadi datang dengan menaiki burung raksasa. Tetapi cecak raksasa yang berbuntut panjang bersisik merah, yang tadi dikatakan oleh Xiaopek bisa menyemburkan air berbisa bersama burung raksasa aneh berkepala seperti kucing tidak tampak di situ. Hak Nia Kamlo begitu melihat Hei E. Tian Xiang dan Tiong San Hui Heng datang bersama Xiaopek dan Tai Wong, lalu membelalakan sepasang matanya yang buas, mulutnya mengeluarkan kata-kata yang tidak dimengerti oleh Hei E. Tian Xiang dan Tiong San Hui Heng. Hei E. Tian Xiang tidak mengerti ucapan itu. Baru hendak menanya kepada Tiong San Hui Heng, Panpek Giyok sudah berkata lebih dahulu sambil menunjukkan senyumnya yang manis. Saudara kecil, ia bertanya kepada kalian apakah hanya dua orang dan dua binatang ini saja yang datang untuk memenuhi janji? Hei E. Tian Xiang tahu bahwa Panpek Giyok ini adalah seorang yang sulit dihadapi dengan kekerasan, apalagi di bawah tangannya juga ada memelihara binatang-binatang berbisa yang tidak mudah dihadapi, Maka untuk sementara ia tidak ingin melukai hatinya, maka ia lalu menjawab sambil tersenyum. Enci Pek, harapkah sampaikan kepada orang hitam dan dua setan kata itu, bahwa untuk menghadapi mereka bertiga, Hei E. Tian Xiang seorang diri saja yang terjun sudah cukup, Enci Tiong San Ku ini barangkali juga tidak perlu turut campur tangan. Panpek Giyok mengeluarkan suara terkejut, kemudian berkata sambil tersenyum. Adik kecil sungguh seorang sangat berani, kau harus tahu bahwa ilmu golok si golok emas ini, dan ilmu golok tipun. Engkie, bukan main hebatnya, sedangkan tangan beracun Hek Nia Kamlo juga sangat berbisa, tidak mudah kalau cuma kau sendiri saja yang menghadapi. Tolong Enci sampaikan saja, aku tidak takut pada mereka kata Hei E. Tian Xiang sambil tertawa. Kau panggil aku Enci Pek, apakah kau tidak takut Enci Tiong Sunmu akan cemburu bertanya Panpek Giyok sambil tertawa. Sehabis berkata demikian, matanya melirik Tiong San Hui Heng, mau tak mau ia juga merasa kagum akan kecantikan paras gadis ini. Tiong San Hui Heng tahu maksud Hei E. Tian Xiang yang hendak menggunakan diri Panpek Giyok sebagai kawan yang ditaruh di pihak lawan maka buru-buru berkata sambil tersenyum. Tidak halangan, dia sebetulnya mempunyai banyak Enci dan adik, ditambah seorang lagi rasanya masih baik juga. Nona Pan boleh tanyakan kepada si Golok Emas dan Hek Nia Kamlo, mereka ada membawa rompi sisik naga pelindung jalan darah milik sia Opek ini atau tidak? Panpek Giyok yang mendengar ucapan itu, lalu menyampaikan ucapan Hei E. Tian Xiang dan Tiong Sun Hui Heng tadi kepada Hek Nia Kamlo berdua. Si Golok Emas yang sudah mendengar habis ucapan juru bicaranya, lalu menudingkan jari tangannya ke tebing yang dinamakan tebing huimo itu, dan mengucapkan beberapa kata dalam bahasa negerinya sendiri kepada Panpek Giyok. Hei E. Tian Xiang dan Tiong San Hui Heng yang melihat si Golok Emas menunjuk ke tebing gunung, baru tahu bahwa rompi sia Opek itu telah dilipat menjadi lipatan kecil, diletakkan. Di atas batu yang jauhnya sejarak 13-14an tombak di atas permukaan bumi. Sementara itu Panpek Giyok sudah menerjemahkan kata-kata si Golok Emas pada Tiong San Hui Heng. Nona Tiong San, si Golok Emas tadi kata bahwa rompi sisik naga pelindung jalan darah itu diletakkan di atas tebing itu, tetapi harus melalukan pertempuran dahulu dengan tiga orang ini. Melalui proses tiga kali bertempur, kalau kalian dapat menangkap dua orang ini, barulah boleh mengambilnya. Kita toh sudah berani datang untuk memenuhi janji? Sudah seharusnya pula kalau kami harus lantas memenuhi permintaan mererka. Tapi tidak tahu, apakah Nona Pan juga akan turut ambil bagian? Tanya Tiong Sun Hui Heng. Aku akan ambil bagian atau tidak? Mau lihat dulu dari selisih kepandayan kalian, pokoknya nanti sajalah kita bicarakan lagi. Tapi, Wan Liatong ada perintah, suruh aku membawa dua binatang peliharaannya, untuk menghadapi dua ekor binatangmu yang cerdik ini kata Panpek Giyok sambil tertawa. Dua ekor binatangku yang bodoh ini, suka sekali mencari onar, kalau mendengar kabar ada perkelahian bagi mereka, mereka benar-benar sangat girang sekali. Tapi aku masih belum tahu, kita bertanding orangnya dulu atau suruh mereka duluan. Dalam pertemuan hari ini, orangnya selaku pemegang peranan pertama. Sudah tentu dilakukan pertandingan di antara orang-orangnya lebih dahulu, barulah mengadakan pertandingan antara binatang-binatang peliharaannya. Nona Tiong Sun dan adik Hei, siapa di antara kalian yang lebih dulu akan turun ke lapangan? Hei Tiansyang maju dua langkah dan berkata sambil tersenyum. Aku tadi sudah kata hanya aku seorang diri saja sudah cukup untuk membereskan tiga manusia yang tidak berguna. Enci Pek tolong sampaikan kepada mereka, mereka hendak bertanding dengan senjata tajam, tangan kosong, mengadu kekuatan tenaga, ataukah ilmu hiantang, boleh pilih sendiri. Hei Tiansyang selalu bersedia akan mengiringi kehendak mereka. Hei Tiansyang menunjukkan sikap yang gagah dan sombong itu, tapi di mata Pek Giok sikap demikian malah makin menarik perhatiannya, hingga perasaan sukanya semakin dalam, matanya mengerling beberapa kali, dan lantas menyampaikan ucapan Hei Tiansyang itu kepada tiga orang dari negara luar tersebut. Si golok emas yang mendengar ucapan itu lalu bersidakep, dari pinggangnya lantas mengeluarkan sebuah golok yang awaknya kecil namun sangat panjang, ujungnya agak melengkung sedikit. Senjata itulah yang di negaranya disebut samurai. Hei Tiansyang semula bersikap sombong terhadap musuhnya, tetapi begitu menyaksikan si golok emas itu yang berdiri dengan sikapnya yang demikian, diam-diam juga terkejut. Sebab si golok emas itu bukan saja memegang samurainya dengan kedua tangan, yang jauh berbeda dengan ilmu golok dalam rimba persilatan daratan Tiongkok, tetapi dari kera dan sikapnya juga menunjukkan kemantapannya. Di mata seorang ahli, segera dapat diketahui bahwa orang ini bukanlah orang sembarangan. Hei Tiansyang karena waktu belakangan ini sudah mendapat kemajuan pesat dalam berbagai kepandayan. Ilmunya, lagi pula sudah memakan sebatang getahnya pohon lengci, kekuatan tenaga dalamnya sudah tambah berlipat ganda, ia sebetulnya ingin mempermainkan orang-orang luas dari negara luar itu, hendak menghadapi senjata si golok emas itu dengan tangan kosong, tetapi setelah menyaksikan kera pembukaan si golok emas yang demikian mantap, maka segera berubah maksudnya. Si golok emas berdiri dengan kedua tangan memegang golok atau samurainya, dipegang agak miring di hadapan badannya, sedang ujung goloknya menunjuk ke atas, matanya mengawasi Hei Tiansyang, dan berkata dengan menggunakan bahasa Han yang kurang lancar. Mengapa kau masih belum mengeluarkan senjatamu? Hei Tiansyang tersenyum, lalu mengeluarkan bulu burung Fen Kim Gotek Iemao pemberian Tian Ietaisu. Si golok emas, Tipun Eng Kiwe dan Hek Nye Kamlo, serta Pan Pek, Giyok, karena mereka semua adalah orang-orang yang berasal dari negara luar maka tidak satupun yang tahu asal usul bulu burung berwarna hitam itu maka semua menganggap bahwa Hei Tiansyang yang menggunakan senjata bulu burung untuk menghadapi golok samurai sesungguhnya terlalu sombong dan terlalu menghina orang sekali. Pan Pek, Giyok tahu benar bahwa orang-orang katai dari negara timur ini terlalu kejam dan ganas, apalagi ia sudah jatuh cinta terhadap Hei Tiansyang maka lalu berkata kepadanya sambil mengerutkan alisnya. Adik kecil, kau jangan terlalu sombongkan diri, kau harus tahu bahwa ilmu golok dari negara timur ini bukan saja jauh berbeda dengan ilmu golok daerah Tionggoan tetapi juga sangat ganas sekali samurai yang digunakan olehnya itu sangat rajam sekali dan dapat digunakan untuk memotong batu dan barang logam bagaimana kau hanya menggunakan selembar bulu burung? Tanda petik Encipan tidak usah khawatir senjatanya KHO Taichao yang seberat 100 150 kati yang pernah menggentarkan daerah Petbong poh bisa patah juga oleh senjata bulu burungku ini apalagi cuma golok tipis di tangan setan kait dari negara timur itu berkata Hei Tiansyang baru saja berkata sampai di situ tiba-tiba terdengar suara bentakan keras dan berkelebatnya sinar golok yang secepat kilat sudah membabat kepalanya kiranya si golok emas itu yang paham sedikit bahasa Han lagi pula adatnya sangat berangasan ketika mendengar ucapan Hei Tiansyang yang menghina dirinya lantas naik darah dan menyerang Hei Tiansyang dengan goloknya Hei Tiansyang sudah tahu bahwa orang kait itu sangat kejam dan buas maka meskipun ia berbicara dengan Panpek Giok dengan ucapan yang sombong itu tetapi diam-diam sudah memperhatikan gerak-gerik si golok emas itu dalam keadaan demikian sudah tentu ia dapat menghadapi dengan tenang atas datangnya serangan golok yang hebat tadi seolah-olah tidak menghiraukan sama sekali ia tidak berusaha untuk balas menyerang sebaliknya malah menantikan sampai ujung golok hampir menyentuh lehernya barulah mengeluarkan ilmu Tian Liong Choan dari perguruannya menggeser kaki sedikit tahu-tahu sudah berada di tempat sejauh tujuh kaki dari tempat asalnya serangan golok si golok emas tadi boleh dikata cukup cepat serangan pertama baru saja mengenakan tempat kosong serangan kedua sudah lantas menyusul bahkan orangnya juga sudah turut maju ujung golok kini membabat pinggang Hei Tiansyang Hei Tiansyang kini mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya secepat kilat sudah melesat setinggi delapan kaki hingga serangan golok si golok emas tadi lewat di bawah kakinya di negaranya, si golok emas itu adalah jago samurai yang sangat terkenal kepandainya sangat hebat sebelum ia membabat pinggang Hei Tiansyang dengan serangannya yang kedua tadi ia sudah menduga bahwa lawannya itu pasti akan melesat tinggi untuk menghindarkan serangannya maka ia lalu menggunakan ilmu golok tunggal dari negaranya di saat ujung golok lewat di kaki Hei Tiansyang dengan tiba-tiba membalikan tangannya punggung golok dihadapkan ke arah bumi dan bagian yang tajam diarahkan ke atas rupanya hendak menyambut Hei Tiansyang yang sedang melayang turun serangan kali ini benar-benar diluar dugaan semua orang Hei Tiansyang kala itu sedang melayang turun dan tampaknya tidak mungkin sanggup merubah posisinya pinggang kirinya sudah terancam oleh hujung golok panpek giyok yang menyaksikan itu lantas membanting-banting kaki sambil menghela nafas sayang, siapa tahu baru saja ia mengeluarkan keluhan demikian golok tadi ternyata cuma menyasar ke tempat kosong kiranya, Hei Tiansyang dalam keadaan sangat berbahaya itu telah menggunakan ilmunya dari duta bunga mawar terbang setinggi setombak lebih lagi kemudian melayang turun di sebelah sana sambil tersenyum si golok emas kini menunjukkan sikapnya yang terkejut dan terheran-heran ia menatap wajah Hei Tiansyang dari mulutnya mengeluarkan kata-kata yang sama sekali tidak dimengerti oleh Hei Tiansyang Hei Tiansyang lalu bertanya kepada panpek giyok encipek, si golok emas mengomeli siapa sebetulnya ia menanya kepadamu, mengapa kau cuma mengelak saja, tidak mau membalas Hei Tiansyang yang mendengar ruapan demikian alisnya lalu berjengit dan berkata sambil tertawa encipek, tolong sampaikan padanya katakan bahwa disini sekarang berkata jago pedang daerah Tionggoan biasa kalau ketemu jago samurai dari negara timur suka memberi lawannya menyerang lebih dahulu sampai tiga kali sebagai tanda sopan santun dan menurut penuturan yang sudah lazimnya dipakai dalam negara kita panpek giyok menyampaikan ucapan Hei Tiansyang kepada orang asing itu dan si golok emas kembali mengucapkan kata-kata dalam bahasanya sambil menunjuk Hei Tiansyang panpek giyok setelah mendengarkan ucapannya lalu menyampaikan lagi kata-kata si golok emas kepada Hei Tiansyang katanya adik kecil, si golok emas kata supaya kau berlaku hati-hati nanti kalau kalian sudah bertanding lagi ia hendak menggunakan ilmu goloknya angin puyuh yang dalam waktu singkat bisa memutar 72 kali putaran ilmu golok yang dibanggakannya itu sesungguhnya memang sudah menggemparkan negaranya nama ilmu golok itu sangat bagus sekali tetapi aku tidak tahu siapa sebetulnya nanti yang lebih cepat dia ataukah aku tanda tanya sehabis berkata demikian sudah bergerak melesat setinggi 4 tombak ia mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya kesenjatanya bulu burung itu lalu digerakannya demikian cepat setelah itu menyerbu kepada si golok emas gerak tipu yang digunakan itu adalah satu-satu gerak tipu terampuh dalam ilmunya dengan senjata istimewa itu namanya ialah bintang beterbangan gerak itu memiliki gerakan perubahan banyak sekali juga hebat sekali daya serangannya si golok emas sudah tentu juga merasa jari dengan serangan Hei E. Tian Xiang yang luar biasa ini tetapi oleh karena senjata lawannya itu hanya berupa sebatang bulu burung berwarna 5 sedang ia sendiri menggunakan golok yang sangat tajam maka ia juga menggunakan ilmunya ilmu golok angin puyuh dengan memutar goloknya bagaikan titiran untuk menyambut serangan gencar yang dilakukan oleh Hei E. Tian Xiang itu dahulu di dalam pertemuan besar berdirinya Partai Cheng Tianpei sehabis mencuri rompi sisik naga pelindung jalan darah milik Xiaopec si golok emas dan Heknie Kamlo lantas kabur jadi mereka tidak tahu bagaimana kesudahan pertandingan para jago waktu itu jikalau mereka tahu bagaimana senjata berat Hii E. Taichio telah dipatahkan oleh senjata ringan yang berupa bulu burung di tangan Hei E. Tian Xiang ini sudah tentu golok emas ini tidak akan berani bersikap keras lawan keras ketika golok di tangan si golok emas itu diputar untuk menyambut serangan Hei E. Tian Xiang terdengarlah suara nyaring dari benturan kedua senjata itu bulu burung yang kecil digunakan sebagai senjata untuk menyambut golok besar ternyata dapat mengeluarkan suara benturan yang demikian hal ini saja sudah sangat mengherankan si golok emas apalagi setelah adanya benturan keras tadi si golok emas itu dapat merasakan betapa hebatnya tenaga dalam yang dimiliki oleh lawannya ia yang memegang golok dengan dua tangan toh masih merasa kesemutan hingga goloknya hampir terlepas dari tangannya oleh karena itu, maka si golok emas tidak berani bersikap berlaku galak lagi sudah lantas undurkan diri Hei E. Tian Xiang begitu menarik kembali senjatanya dan setelah menyaksikan lawannya mengundurkan diri juga tidak mengejar hanya mengawasinya sambil tertawa berserisar dengan membawa senjata bulu burungnya berdiri tegak di tempatnya si golok emas yang menampah Hei E. Tian Xiang tidak mengejar dirinya lalu tujukan matanya kepada golok di tangannya sendiri untuk diperiksanya apa yang telah terjadi? tanda tanya, hampir saja membuat orang asing itu menjerit dan menangis kiranya tadi setelah dua senjata itu saling bentur senjata bulu burung di tangan Hei E. Tian Xiang sedikit pun tidak bergeming sedangkan golok tajam di tangan si golok emas yang kesohor karena tajamnya dapat menghancurkan batu dan memotong logam kini terdapat gompalan kecil di sembilan tempat orang kaya itu, sayang kepada senjatanya melebih nyawanya sendiri mereka yang menjadi jago-jago berkelahi seperti si golok emas itu kebanyakan pernah bersumpah selama goloknya masih ada orangnya akan tetap jaya tapi bila mana goloknya musnah, orangnya juga lebih baik mati oleh karena itu maka si golok emas saat itu merasa sangat malu sekali dan kemudian mengeram hebat dari pinggangnya lalu mencabut sebilah belati kecil wajahnya menunjukkan sikap yang mengerikan sekali Hei E. Tian Xiang mengira bahwa si golok emas itu hendak menggunakan belati kecil itu untuk menghadapi dirinya lagi maka lalu berkata sambil tersenyum kau gunakan senjata panjang masih bukan lawanku sekarang kau ganti dengan belati yang begitu pendek bukankah itu lebih? tanda petik belum habis ucapannya Panpek Giyok sudah menyambungnya adik kecil, maksudnya dia mengeluarkan belati tajam itu bukanlah untuk dipakai sebagai senjata buat menempur kau melainkan hendak digunakan untuk alat bunuh diri yang di negara mereka biasa disebut sebagai hara kiri baru saja Panpek Giyok menutup mulutnya si golok emas sudah mengeram lagi dan ujung belatinya itu lalu ditusukkan ke dalam perutnya sendiri sementara itu Tiong San Hui Heng setelah mendengar ucapan Panpek Giyok tadi diam-diam sudah siap hendak menggunakan ilmu teciekeng dari golongan sia olim ketika si golok emas menggerakkan tangannya jari tangan kanannya berbareng diulurkan hingga dari situ lantas meluncur hembusan angin yang menuju ke arah belati di tangan si golok emas setelah itu ia lalu berkata sambil tersenyum dalam mengadakan pertandingan di antara kira orang-orang rimba persilatan kalah atau menang seharusnya merupakan soal biasa saja kenapa Tuan berbuat demikian? ketika hamburan angin itu mengenakan belati di tangan si golok emas belati itu lantas patah menjadi dua potong si golok emas tadi mengambil tindakan dekat karena terdorong oleh perasaan malu dan panas tetapi setelah maksudnya digagalkan oleh Tiong San Hui Heng keberaniannya juga lantas lenyap maka ia tidak melanjutkan tindakannya lagi hanya mengawasi Hei E. Tian Xiang dan Tiong San Hui Heng dengan meti marah sedang mulutnya menggumam sendiri Enci Pek, Enci Tiong Sun Ku sudah menolong jiwanya apalagi katanya tanda petik dia kata biar sekarang kalian mau melepaskan dia tapi kalau lain kali bertemu dengan mereka mereka tidak akan mau melepaskan kalian Pan Pek, Giyok menerangkan sambil tertawa kita berdasar atas sajaran Tuhan yang harus kasih sayang terhadap sesamanya sekalipun terhadap orang jahat juga bisa memberi kesempatan hidup supaya mereka bisa merubah kesalahannya dan kembali ke jalan yang benar tapi bila mana orang yang kita kasih kesempatan hidup itu masih juga tidak sadarkan kekeliruannya dan masih melakukan kejahatan terus maka bila di lain waktu bertemu dengan kita tidak akan kita lepaskan lagi berkata Hei Etians yang lalu tertawa besar berkata sampai di sini pandangan matanya beralih kepada Tipun Engkie dan Heknie Kamlo katanya sambil tertawa nyaring si golok emas ini sudah ku hadapi dari tiga babak pertandingan babak pertama sudah dimenangkan oleh ku kalian berdua apakah masih akan melanjutkan terus Panpek Giyok menyampaikan ucapan Hei Etians yang itu kepada dua orang tersebut Tipun Engkie yang sifatnya licik dan ganas sudah mengetahui bahwa senjata bulu burung berwarna lima yang digunakan oleh Hei Etians yang ternyata sangat liai maka ia suruh Heknie Kamlo yang turun lebih dahulu Heknie Kamlo mengandalkan tangannya yang mengandung bisa maka ia menganggukan kepala dan segera turun ke lapangan lalu mengeluarkan beberapa penggal perkataan yang tidak dimengerti oleh Hei Etians yang Panpek Giyok yang bertindak sebagai penerjemah atau jurubicara lalu berkata kepada Hei Etians yang adik kecil, dia kata dia tidak akan bertanding dengan menggunakan senjata dia minta bertanding dengan tangan kosong Hei Etians yang tersenyum maklum akan kelicinan orang lalu menyimpan kembali senjata bulu burungnya seraya katanya aku tadi sudah menjelaskan tidak perlu li dengan tangan kosong senjata tajam kekuatan tenaga dalam atau ilmu Hian Kang aku selalu bersedia buat mengiringi pada saat itu sisya Opek tiba-tiba menarik ujung baju Tiong San Hoi Heng dan mengeluarkan kata yang sangat perlahan Tiong San Hoi Heng lalu berkata kepada Hei Etians yang titik 2 adik siang, sia Opek ingin membalas dendam atas serangan menggelap yang dilakukan oleh Hek Niekamlo kepadanya sewaktu di gunung Kialian dulu sukakah kau memberikan kesempatan kali ini kepadanya Hei Etians yang menggelengkan kepala dan berkata sambil tertawa kita tadi sudah berjanji kepada mereka lebih dulu melakukan pertandingan antara orang dengan orang barulah mengadakan pertandingan antara binatang kita dan binatang mereka perlu apa sia Opek begitu keburu nafsu? sebaiknya biar aku saja yang akan menjajaki sampai di mana sebenarnya kepandayan orang-orang buas dari negara timur ini sia Opek dahulu pernah terluka parah di tangan Hek Niekiamlo Tiong San Hoi Heng juga sadar akan bahayanya bahwa orang itu ada melatih ilmu yang mengandung racun sangat berbisa maka ia lalu berkata lagi sambil tertawa kalau sudah begitu bulat niat adik siang buat melayani orang ini aku cuma bisa pesan padamu berhati-hatilah jangan terlalu gegabah ingatlah bagaimana sia Opek mendapat lukanya dahulu Hei Etians yang menganggukan kepala sambil tersenyum lalu turun ke lapangan dan berkata kepada Hek Niekiamlo dahulu dalam pertempuran berdirinya partai Ceng Tian Pei di gunung Kielian kau pernah melukai monyet kecil peliharan Nco Tiong Sun Ku hari ini aku keluar adalah buat menuntut balas untuk dia Pan Pek Giok menyampaikan ucapan Hei Etians yang itu kepada Hek Niekiamlo hal mana lantas membuat manusia beracun itu berdiri bulu-bulu alisnya dan kemudian dengan kecepatan luar biasa sudah melancarkan serangannya ke dada Hei Etians yang Hei Etians yang karena ingin mencoba kepandayan manusia beracun itu ia masih bersikap tenang tidak mengeluarkan tangan untuk melawan juga tidak bergerak untuk mengelak hanya sendiri Kian Tian Chin Kahi melindungi sekujur dirinya dengan ilmunya itu siapa sangka baru saja Hei Etians yang melindungi dirinya dengan kekuatan tenaga dalam Kian Tian Chin Kahi mendadak dirasakan suatu hawa yang sangat panas menindih dadanya dalam terkejutnya buru-buru menyedot hawanya dan dengan satu gerak yang manis sekali buru-buru lompat mundur sejauh enam tujuh kaki Tiong San Hui Heng yang menyaksikan dalam babak pertama Hei Etians yang hampir saja salah perhitungan lalu mengerutkan alisnya sebaliknya dengan Hek Niekam Lo waktu itu tampaknya sangat bangga sekali sambil mengeluarkan geraman ia mengejar dan melancarkan serangannya lagi dengan kedua tangannya beruntun melancarkan lima enam kali serangan yang disertai dengan hawa sangat panas Hei Etians yang diserang dengan beruntun itu menjadi naik pitam saat itu ia menggunakan ilmunya meringankan tubuh berulang-ulang mengelakkan diri dari serangan hebat itu tetapi selama mengelak itu diam-diam mengerahkan ilmunya Kian Tian Jie di sepuluh jari tangannya sudah siap akan memberi hajaran yang telak pada orang buas itu Tiong San Hui Heng yang menyaksikan keadaan demikian diam-diam tersenyum sendiri sebab ia tahu benar sifat Hei Etians yang tinggi hati ia mau mengalah demikian rupa yang terus mengelakkan serangan lawannya pasti ada mengandung maksud supaya musuhnya itu berlaku lengah lebih dulu kemudian baru turun tangan memberi hajaran kepadanya benar saja setelah Hei Etians yang mengelakkan serangan ganas Hei Knie Kamlo beberapa kali mendadak ia putar balik tubuhnya menggunakan jari tangan yang sudah disiapkan dari tadi balas menyerang kepada musuhnya ilmu serangan dengan jari tangan Kian Tian Jie itu adalah ilmu terampuh yang sangat dibanggakan oleh suhunya Hei Etians yang Pet Bin Sin Po maka sebelum ia menutup mata sengaja diturunkan kepada Hei Etians yang supaya bisa digunakan oleh muridnya ini guna menghadapi Pet Baoya Oong betapa hebatnya ilmu itu dari sini dapat kita bayangkan sendiri sedangkan Hei Etians yang sendiri setelah berhasil mempelajari ilmu itu karena ia tahu benar pentingnya ilmu tersebut maka setiap hari dan malam dilatihnya dengan tekun ditambah lagi ketika ia berada di puncak Tia Win Hang telah mendapat hadiah getahnya pohon Leng Jie hingga kekuatan tenaga dalamnya tambah berlipat ganda dengan demikian maka ilmunya jari tangan Kian Tian Jie itu dengan sendirinya juga semakin hebat jikalau ia sejak tadi-tadi menggunakan ilmunya ini untuk melawan serangan Hei Knie Kamlo dengan kekuatan tenaga dalamnya yang dimilikinya pada waktu itu pasti sangat hebat sekali serangan itu dan hal itu sudah pasti juga akan membuat Hei Knie Kamlo tidak berani menyambut dengan kekerasan tetapi kini setelah Hei Knie Kamlo dibiarkan menyerang terus-menerus sehingga menjadikan orang dari luar daerah ini lupa daratan sedangkan ilmu jari tangannya Hei Etians yang saat itu tampaknya tidak mengandung kekuatan yang sangat hebat hal mana jadi membuat Hei Knie Kamlo tidak pandang matelawannya begitulah orang dari negara luar ini lantas mengeluarkan ilmunya yang paling dibanggakan ialah ilmu yang dapat menyerang melalui jarak jauh menyambuti serangan ilmu jari tangan Hei Etians yang itu bahwa ia lantas menggunakan dua-dua tangannya dengan berbareng pikirnya dengan keker itu pasti dapat menjatuhkan Hei Etians yang hawa panas yang terkandung dalam serangan Hei Knie Kamlo itu setelah berdua dengan hembusan angin yang keluar dari serangan jari tangan Hei Etians yang segera dapat diketahui mana yang lebih kuat kalau Hei Etians yang di satu pihak masih berdiri tegak sambil tertawa dingin adalah Hei Knie Kamlo di lain pihak waktu itu sudah terdesak mundur dua langkah mulutnya mengeluarkan suara jeritan tertahan tangan kanannya menjadi keplek di wajahnya terlihat bermacam-macam perubahan yang sukar diduga itu disebabkan karena ilmu serangan tangannya mengandung hawa panas itu tidak sanggup melawan serangan jari tangan Hei Etians yang maka begitu kedua kekuatan itu beradu bukan saja hawa panasnya lantas buyar seketika tetapi tulang-tulang di tangan kanan Hei Knie Kamlo juga terpukul hancur Panpek Giyo yang berdiri sebagai penonton tahu benar bahwa si golok emas dan tipun engkye dari negara timur itu kecuali ilmu goloknya yang sangat mahir dan senjata rahasianya yang sangat berbisa tetapi dalam hal kekuatan tenaga dalam yang sebenarnya masih belum sebanding dengan Hei Knie Kamlo dan kini Hei Knie Kamlo ternyata sudah hancur tangan kanannya di bawah serangan Hei Etians yang maka kalau ia sendiri tidak turun tangan agaknya tidak bisa memberi pertanggungan jawab kepada Pat Baoya Oeng dan Kim Hoa Sembu Oleh karena itu, maka ia lalu menggoyangkan tangannya dan mencegah Hei Knie Kamlo yang hendak berlaku dekat sementara dari mulutnya sudah mengeluarkan siulan panjang Hei Etians yang menyaksikan itu, lalu bertanya sambil tersenyum Enci Pek, apakah kau juga pikir hendak turun tangan aku sudah diperintahkan oleh Yan Wan Liatong dan Kim Hoa Sembu untuk memimpin dua ekor binatang datang kemari Jikalau turun tangan, bagaimana aku harus memberi pertanggungan jawabku kepada mereka jawaban Pek Giok sambil tersenyum Baik juga kalau Enci Pek suka turun tangan supaya aku bisa buka mata Jikalau tidak, aku benar-benar akan merasa tidak puas Aku tidak akan bertanding denganmu Aku cuma ingin mengadu binatangku dengan dua ekor binatang peliharaan Nona Tiong San Lalu setelah itu, barulah aku sendiri yang turun guna minta pelajaran beberapa jurus dari Nona Tiong San Dan kata Pan Pek Giok serius Dari kelakuan dan sikap Pan Pek Giok Tiong San Hui Heng sudah tahu bahwa si cantik jeli dan beracun ini ada Memiliki kepandaian dan kekuatan sangat tinggi Maka mendengar itu lalu berkata sambil menganggukan kepala Jikalau Nona Pan ada kegembiraan seperti itu, baiklah Aku suka mengiringi kehendakmu Aku ingin minta pelajaran ilmu Hian Kang dan kekuatan tenaga dalam dari Nona Tiong San Tapi biarlah binatang yang ku bawa ini bertanding dulu dengan kedua binatangmu Barulah kita turun tangan berkata Pan Pek Giok sambil tertawa Sehabis mengucapkan demikian, kembali mulutnya mengeluarkan siulan panjang yang yang kedengarannya sangat merdu Tak lama setelah itu, dari atas tebing tinggi, tiba-tiba melayang turun dua ekor binatang aneh, yang satu merah dan yang satu lagi biru Binatang aneh berwarna merah adalah cecak raksasa sebangsa komodo yang dikatakan oleh Xiaopek tadi Sedangkan binatang aneh berwarna biru adalah seekor binatang aneh yang bentuk badannya mirip orang utan Tapi agak lebih besar Kalau mau dibandingkan dengan taiwong, agaknya binatang aneh itu jauh lebih besar, lebih kuat dan lebih bagus Bulu-bulu di sekujur tubuh binatang tersebut berwarna biru gelap Kalau berjalan seperti mengombaknya air rombak di laut Tampaknya sangat buas sekali Dua ekor binatang aneh itu segera mendekam di sebelah kaki Pan Pek Giok Tampaknya sangat jinak sekali Pan Pek Giok lalu berkata kepada Tiong San Hui Heng Nona Tiong San, aku sebetulnya masih membawa beberapa ekor ular Tetapi oleh karena kau hanya membawa dua ekor binatang saja Maka aku tidak mau dianggap orang Orang mencari kemenangan dengan jumlah besar Jadi aku hanya memerintahkan cecak dan orang utan ini saja yang harus turun ke lapangan Nona Pan pikir suruh mereka bertempur secara beramai atau satu lawan satu? Sebaiknya satu lawan satu saja Kita masing-masing boleh memilih seekor yang bisa disuruh turun ke lapangan lebih dulu dan sekarang juga sudah bolehlah dimulai Sehabis berkata Pan Pek Giok lalu menepuk punggung Dan orang itu lantas maju ke lapangan dengan dua lengannya yang panjang diteruskan ke bawah Tiong San Hui Heng tahu benar Sia Opek sudah mengerti bagaimana caranya untuk menundukkan cecak berwarna merah yang sangat menakutkan itu Maka ia lantas perintahkan Tai Wong turun duluan ke lapangan untuk menghadapi orang utan berbulu biru itu Mendapat perintah dari majikannya, Tai Wong lantas lompat keluar Bulu di sekujur badannya yang berwarna emas pada berdiri Ia berhadapan sejarak enam tujuh kaki jauhnya dengan lawannya orang utan berbulu biru itu Dua ekor binatang aneh, agaknya masing-masing tahu bahwa lawannya itu sangat tangguh Maka lalu mereka berhadapan, sebelum berani bergerak dengan gegabah Pan Pek Giok yang melihat keadaan demikian, lalu berkata kepada Tiong San Hui Heng Nona Tiong San, kalau mereka cuma berhadapan secara demikian terus-menerus, entah berapa banyak waktu yang akan terbuang secara cuma-cuma Mari kita keluarkan perintah berbareng supaya mereka segera mulai Tiong San Hui Heng menganggukan kepala dan tertawa Pan Pek Giok lalu mengeluarkan perintahnya lebih dahulu dan kemudian disusul oleh Tiong San Hui Heng Orang utan berbulu biru bersama Tai Wong, mendengar majikan mereka memerintahkan supaya pertandingan cepat dimulai Lalu tanpa menghiraukan keadaan diri sendiri, keduanya mengeram dan mulai baku hantam Pertempuran antara dua binatang aneh itu, hampir sama cepat dan dasyat dengan pertandingan antara orang-orang rimba persilatan kelas 1 Dalam waktu sekejap sulit orang membadakan tubuh mereka Sebab sebentar berkelebat sinar kuning dan sebentar sinar biru Hei Tiansyang kini sudah dapat tahu bahwa orang utan berbulu biru itu lihai sekali Maka ia jadi sangat mengkhawatirkan keselamatan Tai Wong, bertanya kepada Xiaopek dengan suara perlahan Xiaopek, kau lebih pintar Seharusnya tahu apakah Tai Wong dapat mengalahkan lawannya orang utan berbulu biru atau tidak? Terhadap pertanyaan yang demikian rulep, Xiaopek tidak bisa memberikan jawaban dalam bahasa manusia Tapi buat tidak menjawab juga tidak berani Maka lalu menjelenggelengkan kepala tapi kemudian mengangguk-angguk lagi Hei Tiansyang yang mendapat jawaban dengan sikap seperti itu, sebaliknya malah menjadi bingung Maka ia terpaksa bertanya kepada Tiong San Hui Heng Enci Heng, jawaban Xiaopek yang semula menggelenggelengkan kepala tapi kemudian menganggukkan kepala seperti ini Sebetulnya apa maksudnya? Tiong San Hui Heng lalu bertanya kepada Xiaopek dengan meniru akan bahasa Xiaopek Setelah mendapat jawaban, baru memberikan keterangan kepada Hei Tiansyang Adik Xiang, menurut Xiaopek kata bahwa orang utan berbulu biru semacam ini adalah sejenis binatang berdarah campuran yang terdiri dari orang utan dan beruang berbulu biru Kekuatan tenaganya besar sekali Tai Wong sebetulnya tidak sanggup melawan dia Tetapi oleh karena di gunung Xiaong San dahulu pernah mencuri obat-obat mujizat dan setelah kekuatan tenaganya bertambah berlipat ganda Maka juga tidak perlu takut lagi kepadanya Berkata sampai di situ, Tai Wong dan orang utan berbulu biru yang sudah bertempur sekian lama tapi masih belum ada yang kalah dan yang menang Masing-masing tampaknya mulai timbul sifat mereka yang ganas hingga merubah ker pertempuran mereka yang semula saling terkam saling pukul Keadaan kini berubah menjadi suatu pergumulan sengit dengan ker saling cakar saling gigit Dengan demikian, bulu mereka yang satu kuning emas dan satu biru tadi yang tampak berkelebat kian kemari Kini telah berubah bergulung-gulung seperti bola berwarna dua yang bergelindingan di tengah lapangan Perlahan-lahan di tempat itu sudah mulai terdapat tetesan darah Bulu-bulu biru berterbangan di sebelah timur dan bulu-bulu kuning berterbangan di sebelah barat Tiong San Hui Heng yang sangat sayang kepada binatang peliharaannya Saat itu tampak mengerutkan alisnya dan berkata kepada Pan Pek, Giyok Nona Pan, menurut pandanganku, mereka barangkali akan terluka kedua-duanya Kalau belum ada salah satu yang terluka parah atau yang mati barangkali tidak bisa dipisah lagi Tanda seru Biar bagaimana toh mesti ada salah satu yang akan mati lebih dahulu dan ada yang mati belakangan Sudah tentu dialah yang menang menjawab Pan Pek, Giyok Perlu apa kita harus merebut kemenangan berdarah semacam ini? Aku tidak setuju Lebih baik perintahkan mereka lekas berhenti Kita anggap pertandingan ini berakhir seri Kau pikir bagaimana berkata Tiong San Hui Heng sambil menggelengkan kepala Oleh karena di pihaknya sendiri telah mengalami kekalahan dua kali, Pan Pek, Giyok merasa sangat tidak enak Maka setelah berpikir dulu sejenak baru berkata dengan tegas Kecuali Nona Tiong San mau mengakui kekalahan adalah binatangmu, aku lebih suka mengorbankan satu orang utan itu Tanda seru Aku tidak akan mengeluarkan perintah menghentikan pertempuran lebih dulu Tiong San Hui Heng mendengar itu lantas menerima baik usulnya Maka Pan Pek, Giyok baru mau mengeluarkan siulan panjanga, memerintahkan orang utannya supaya kembali Tiong San Hui Heng juga lantas memerintahkan Tai Wong kembali Tetapi dua binatang aneh itu, yang sedang bertempur sengit-sengitnya, mana mau menurut perintah majikannya? Mereka terus berkutelan dengan sengitnya Seolah-olah sebelum ada salah satu yang mati, tidak mau berhenti Pan Pek, Giyok dan Tiong San Hui Heng yang melihat itu terpaksa membentak berulang-ulang Dengan demikian kedua binatang yang sedang bertempur sengit itu baru bisa dipaksa memisahkan diri Dengan tubuh berlumuran darah, mereka kembali ke samping majikannya masing-masing Tiong San Hui Heng merasa kasihan dan sayang kepada binatangnya, buru-buru mengeluarkan dua butir pil diberikan Kepada Tai Wong kemudian dengan menggunakan saput tangannya membersihkan luka-luka di tubuh Tai Wong Hei-e Tian Xiang yang menyaksikan itu semua berulang-ulang menganggukan kepala Dalam hatinya berpikir, pantas saja Tiong San Hui Heng dapat menjinakan binatang Karena kasih sayangnya terhadap binatang demikian besar hingga binatang yang bagaimanapun buasnya juga pasti bisa jinak terhadapnya Tai Wong sudah diobati oleh majikannya, namun mulutnya masih mengeluarkan geraman tidak berhentinya Hei-e Tian Xiang heran Tidak mengerti apa maksud Tai Wong Maka lalu tanyanya sambil tertawa Enci Heng, apa Tai Wong sesalkan aku yang memerintahkan dia kembali? Apa dia tidak puas lantaran tidak bisa membinasakan lawannya? Memang Tapi aku tahu juga orang utan berbulu biru itu sudah tidak bisa lama hidup lagi Jadi perlu apa aku membiarkan Tai Wong mengadu jiwa lebih lama menjawab Tiong San Hui Heng dengan suara sangat perlahan Mendengar ucapan Tiong San Hui Heng itu Hei-e Tian Xiang diam-diam merasa heran Apa sebabnya orang utan berbulu biru itu tidak bisa hidup lama lagi? Sementara itu Tiong San Hui Heng sudah berkata lagi dengan menggunakan ilmunya menyampaikan suara ke dalam telinga Titik 2 Di kuku Tai Wong ada semacam kaitan yang tersembunyi Di dalam kaitan itu ada mengandung racun sangat berbisa Begitu masuk ke dalam darah, tidak ampun lagi, racun itu akan lantas bekerja Bahkan tidak mungkin akan ada obat yang dapat menolongnya Setelah mendengar keterangan itu, Hei-e Tian Xiang juga berkata dengan menggunakan ilmu menyampaikan suara ke dalam telinga Di kutub Hian Penggoan Daulu Pet Baoya Oong sudah kehilangan sekor burung Raja Wali Raksasa Dan sekarang kembali kehilangan sekor orang utan biru ini Kalau ia mendapat kabar itu, pasti tidak akan marah sekali Tetapi entah berapa banyak binatang aneh-aneh yang dipelihara oleh iblis tua itu Tiong San Hui Heng belum menjawab Pan Pek Giok sudah berkata Nona Tiong San, kau ji kalau sudah mengobati binatangmu itu, kita boleh mulai pertandingan yang kedua Tiong San Hui Heng kini baru memperhatikan gadis cantik yang sangat kejam itu Ternyata hingga saat itu ia masih tidak memperdulikan binatangnya sendiri yang terluka Ia membiarkan orang utan itu dalam keadaan merintih-rintih dan tersengal-sengal nafasnya Maka kemudian bertanya sambil mengerutkan alisnya Nona Pan, bagaimana kau tidak membereskan binatang orang utanmu itu? Dengan sinar matuk kejam, Pan Pek Giok mengawasi sejenak Kemudian berkata sambil tertawa terkekeh-kekeh Nona Tiong San, kau jangan anggap bahwa aku Pan Pek Giok adalah seorang liar yang tidak mempunyai pengetahuan Aku mengenali monyet kuning ini adalah sejenis orang utan berbulu kuning yang sangat cerdik, tetapi juga sangat sulit didapatkan Di dalam kukunya itu tersembunyi senjata pembawaan alam yang seperti kaitan dan di dalam kaitan itu mengandung racun sangat berbisa Jikalau ia menggunakan senjatanya yang terampuh itu untuk menikam lawannya, dalam waktu sangat pendek pasti tidak dapat tertolong lagi Binatang orang utan di ruku ini sudah terluka seluruh tubuhnya Apakah kau kira ia masih bisa hidup? Tiong San Hui Heng yang mendengar itu, wajahnya lantas berubah menjadi merah Tetapi di dalam hati diam-diam mengagumi Pan Pek Giok yang mengerti banyak bahasa binatang dan mempunyai pengetahuan banyak tentang berbagai jenis binatang buas Sesungguhnya merupakan seorang jago wanita luar biasa di dalam rimba persilatan Saat itu, sepasang mata Pan Pek Giok memancarkan sinar sangat aneh Ia mengawasi secara bergiliran kepada Hei E. Tian Xiang dan Tiong San Hui Heng, kemudian berkata pula sambil tertawa Untuk Hian Wan Liatong dan Kim Hoa Sengbo kedua-duanya sudah memelihara empat ekor binatang terbang dan empat ekor binatang buas serta empat ekor ular Jika mati beberapa ekor saja juga tidak berarti apa-apa Sehabis berkata demikian, kemudian Pan Pek Giok mengibaskan tangannya Dari situ mengembus kekuatan tenaga dalam hingga orang utan berbulu biru yang sudah terluka Parah itu lantas mengeluarkan suara yang mengerikan dan sesaat kemudian mengembuskan napasnya Hei E. Tian Xiang yang menyaksikan kejadian itu, diam-diam merasa kagum Mengapa seorang yang demikian cantik dan memiliki kepandayan sangat tinggi, mempunyai hati demikian kejam? Ia lebih heran lagi mengapa perempuan itu mau menjadi budak Pat Baoya Oeng dan Kim Hoa Sengbo Pan Pek Giok setelah membinasakan orang utannya sendiri lalu menggapai kepada cecak raksasa bersisik merah yang berada di sampingnya Dan cecak raksasa itu lantas lambat-lambat merayap ke tengah lapangan Sebaliknya dengan si Opek, ia tanpa menunggu perintah Tiong San Hui Heng sudah melesat kehadapan cecak raksasa itu sejarah kira-kira tiga kaki Cecak raksasa itu tubuhnya yang besar hanya kira-kira lima kaki saja panjangnya Tetapi ekornya ada setombak lebih Sekujur tubuhnya penuh dengan sisik berwarna merah darah Sikapnya sangat galak hingga barang siapa yang melihatnya pasti akan merasa gentar Sebaliknya dengan monyet kecil si Opek yang tubuhnya kurus lagi kecil pula Tampaknya tidak menarik Apalagi waktu berdiri terpisah tiga kaki dengan cecak raksasa Hingga kedua binatang itu kalau dibandingkan sesungguhnya mempunyai perbedaan yang sangat mencolok sekali Hei ee Tiansyang merasa khawatir terhadap si Opek yang kurus kecil harus menghadapi cecak raksasa Maka ia lalu bertanya kepada Tiong San Hui Heng Enci Heng, benarkah si Opek itu mempunyai keyakinan dapat melawan cecak raksasa sangat berbisa ini? Baru habis berkata demikian, si Opek yang cerdik tiba-tiba berpaling dan berkata beberapa patah kata kepada Tiong San Hui Heng Tiong San Hui Heng lalu berkata kepada Hei ee Tiansyang sambil tertawa Adik si Opek, jangan khawatirkan ia Kata si Opek baru saja ia jamin akan kemenangannya Masih suruh aku menambah pertaruhan dengan Nona Pan Kata itu diucapkan dengan nada tinggi hingga dapat didengar oleh Pan Pek, Giyok Sudah tentu perempuan yang tersebut belakangan itu tidak mau mengalah Maka lalu berkata sambil tertawa Nona Tiong San, jikalau kau anggap benar-benar yakin akan kemenangan binatang monyetmu Kita tambah sedikit pertaruhan Rasanya juga baik Nona Pan, kau hendak menambah pertaruhan apa bertanya Tiong San Hui Heng Pan Pek, Giyok unjukkan senyumnya yang manis, melirik ke arah Hei ee Tiansyang Kemudian berkata, apabila binatang cecaku yang menang, kau harus membiarkan Hei ee Tiansyang bersama-sama aku seorang diri selam tiga hari Hei ee Tiansyang ketika mendengar ucapan itu, wajahnya menjadi merah Selagi hendak mengeluarkan kata-kata untuk menegur tetapi Tiong San Hui Heng sudah berkata lebih dulu Sambil menganggukan kepala Boleh, boleh Tetapi apabila siaopeku yang menang, Nona Pan hendak memberikan pertaruhan apa denganku? Biji Meta Pan Pek, Giyok yang jeli dan hitam tampak berputar beberapa kali, kemudian berkata sambil tersenyum Apabila binatang cecaku yang kalah, aku bukan saja akan segera meninggalkan tempat ini bersama binatangku yang lain dan tidak ikut campur urusan di sini lagi Bahkan aku berjanji kepada kalian di lain waktu akan membantu kepadanya satu kali Tiong San Hui Heng menganggukan kepala dan berkata, aku setuju pertaruhan ini Tanda petik Baru berkata sampai di situ, si siaopek kembali berpaling dan berkata beberapa patah kata Pan Pek, Giyok sangat memuji kecerdikan siaopek Katanya Titik dua monyet putih ini benar-benar sangat cerdik Apa dia kata? Ia suruh aku berjanji baik-baik denganmu Apabila cecak raksasa itu tidak berani meju dan mundur keluar dari kalangan Juga harus dihitung ia yang kalah menjawab Tiong San Hui Heng sambil tertawa Pan Pek, Giyok yang mendengar ucapan itu juga merasa geli Katanya Luda berbisa cecak raksasaku ini Kalau menyemburkan bisanya dan mengenakan orang Segera akan mati tanpa ampun lagi Sedangkan ekornya yang sangat panjang itu lebih hebat lagi gerakannya Batu besar yang berapapun besarnya kalau kena disabat akan hancur berkeping-keping Bagaimana ia bisa takut terhadap monyetmu yang sekecil ini? Aku terima baik usulnya Apabila kedua pihak sebelum bertempur ada salah satu yang melarikan diri Lalu dianggap kalah Tiong San Hui Heng sehabis mendapatkan janji demikian Lalu berkata kepada siaopek sambil tertawa Siaopek, kau dengar tidak? Jikalau kau bisa membuat takut cecak raksasa itu dan lagi mundur Sudah dihitung kau yang menang Pan Pek, Giyok mengeluarkan siulan panjang berulang-ulang Memerintahkan kepada binatang cecaknya Supaya mengeluarkan seluruh kepandainnya untuk menghadapi monyet kecil itu Cecak raksasa setelah mendengar majikannya Ekornya yang panjang dan merah diobat abitkan ke kanan-kiri Sehingga menimbulkan angin gemuruh dan batu-batu yang ada di dekatnya pada hancur beterbanan Selain daripada itu Ia sudah menggembungkan lehernya yang semakin lama semakin besar Seolah-olah sudah mempersiapkan ludahnya yang berbisa ke dalam mulut Siap hendak disemburkan kepada siaopek Hei-e Tiansyang dapat menduga bahwa ludah berbisa cecak raksasa itu Pasti merupakan benda beracun yang sangat ganas Selagi ia masih mengkhawatirkan keselamatan siaopek Dengan tiba-tiba siaopek mengeluarkan semacam suara yang sangat aneh Suara itu seperti binatang menangis hingga tiga kali Kemudian mengeluarkan suara lagi yang sangat tidak enak dalam pendengaran Seolah-olah sedang tertawa besar Sungguh aneh, cecak raksasa yang sudah siap hendak menerkam mangsanya Tetapi setelah mendengar suara tangisan siaopek hingga tiga kali tadi Lantas numperah di tanah Sekujur tubuhnya gemetaran seolah-olah merasa takut sekali Panpek Giyok yang menyaksikan kepandayan itu Benar-benar sangat heran Selagi hendak mengeluarkan perintah lagi untuk memerintahkan cecaknya bertindak Menyerang lawannya Suara tangisan siaopek sudah berubah seperti suara tertawa Suara tertawa monyet yang tidak enak didengarnya itu Begitu timbul, cecak raksasa tadi lebih-lebih ketakutan setengah mati Sehingga tanpa memperdulikan majikannya Ia sudah memutar kepalanya dan lari ke samping Panpek Giyok Sedang sekujur tubuhnya masih gemetaran Hei-e Tiansyang tidak habis mengerti Dengan perasaan terkejut dan terheran-heran Ia hendak bertanya kepada Tiong San Hui Heng Tiong San buru-buru mencegahnya seraya berkata Adik Syang jangan tanya dulu Setelah selesai boleh tanya lagi Panpek Giyok yang selama hidupnya berada tinggi dan tidak pandang Macu kepada siapapun juga kecuali Pat Baoya Oeng dan Kim Hoa Sengbo Kini setelah mengalami kejadian sangat aneh itu Lalu merasa sangat malu sekali hingga wajahnya menjadi merah padam Giginya berkeretekan, sedang hatinya sangat mendongkol sekali Kembali tangannya digerakan dan memukul mati cecak raksasanya yang tadi masih segar bugar Tiong San Hui Heng yang menyaksikan keganasan Panpek Giyok itu Baru saja mengeluarkan suara terkejut Panpek Giyok sudah mengeluarkan suara siulan panjang Dan burung raksasa yang berkepala seperti kucing itu Sudah muncul di atas tebing dan melayang turun ke dalam lembah Hei-e Tiansyang mengira Panpek Giyok Panpek Giyok hendak mengandalkan kepandayan burungnya yang aneh itu untuk mendapatkan kembali kemenangannya Diam-diam sudah mengerahkan ilmunya Kian Tian Chie hendak digunakan untuk menyerang Di luar dugaannya, sebelum burung aneh itu hingga di tanah Panpek Giyok sudah bergerak melesat dan naik ke atas punggung burungnya Tiong San Hui Heng meskipun tahu bahwa Panpek Giyok itu sangat kejam dan ganas sekali Tetapi juga mengagumi bahwa perempuan itu ternyata masih bisa pegang janji Ia janji kalau binatangnya kalah hendak berlalu dan kini benar-benar dia sudah berlalu Maka lalu berkata sambil tersenyum Nona Pan, harap Nona jangan berkecil hati Menang atau kalah bagi orang rimba persilatan adalah merupakan soal biasa Apalagi kemenangan yang didapat oleh siya Opek ini Hanya disebabkan oleh karena ia telah tahu bagaimana caranya menundukkan binatang raksasamu itu Panpek Giyok yang mendengar ucapan itu lalu memerintahkan burungnya terbang kembali Selagi masih berada di tengah udara ia menjawab sambil tertawa Bagi aku, menang atau kalah tidak menjadi soal Tapi Nona Tiong San, kiranya perlu aku memberi sedikit peringatan kepadamu Tiong San Hui Heng lalu berkata sambil tertawa Nona Pan, kau hendak kata apa dan hendak memberi peringatan apa? Silahkan Panpek Giyok berkata sambil menunjuk kepada Hei Etian Siang Adik siangmu ini, sesungguhnya terlalu gagah dan tampan sekali hingga aku tidak dapat mengendalikan perasaanku sendiri Dengan sesungguhnya sudah timbul rasa suka dalam hatiku terhadapnya Hei Etian Siang yang mendengar ucapan itu, telinganya menjadi panas dan wajahnya menjadi merah Tetapi Tiong San Hui Heng sebaliknya, sedikit pun tidak merasa tersinggung, katanya sambil tersenyum Kalau Nona Pan suka padanya, boleh saja Nona harus mendapatkan dirinya Panpek Giyok sambil memerintahkan burungnya itu terbang rendah berputar-putaran, berkata sambil menggelengkan kepala dan tertawa Di daerah Lembong aku selalu membanggakan kecantikanku Tetapi hari ini setelah bertemu muka Denganmu, aku merasa diriku tidak secantik kau Kau ingatlah, selama kau berada di samping Hei Etian Siang, aku tidak akan bertindak Tapi jikalau tidak Ucapan selanjutnya, Panpek Giyok tidak mau melanjutkan tapi hanya diganti dengan suara terkekeh-kekeh yang mengandung arti sangat misterius Dalam keadaan demikian, ia lantas tepok burungnya hingga burung raksasa itu melesat tinggi dan terbang menghilang di balik awan Hei Etian Siang mengawasi Panpek Giyok hingga menghilang di balik awan Ia masih berdiri sambil berpikir dengan mengerutkan alisnya Tiong San Hui Heng lalu berkata sambil tertawa Adik Siang, apakah kau masih memikirkan si cantik yang sudah naik burung itu? Dia di sini ada meninggalkan dua bangkai binatang aneh Wajah Hei Etian Siang menjadi merah, katanya Pektok Biai Jin Lo ini demikian kejam dan ganas Siapa yang mau memikirkan dirinya? Apalagi suruh bersahabat dengannya, siapa mau? Salah-salah, sedikit tidak senang saja ia bisa lantas berbuat seperti apa yang telah dilakukannya terhadap orang utan dan cecak raksasanya tadi Adik Siang, kau jangan terlalu pandang rendah dia Perempuan itu meskipun bertangan ganas dan berhati kejam serta bersifat cabul Tetapi ia paham banyak bahasa daerah, juga bisa menjinakan binatang buas dan ular berbisa Di samping itu, ia juga memiliki kepandaya ilmu silat sangat tinggi Benar-benar juga merupakan seorang luar biasa yang jarang ada Jikalau Adik Siang dapat menggunakan daya yang sudah demikian tergila-gila kepadamu, lalu kau bisa Memperbaiki adatnya supaya jadi orang baik, ini juga merupakan satu pahala yang sangat besar Berkata Tiong San Hui Heng sambil menghela nafas Hei-e Tian Siang tiba-tiba teringat sesuatu, lalu lompat dan berkata Enci Heng, kita di sini hanya memperbincangkan diri Panpek Giyok saja Sudah melupakan sama sekali tiga orang katai dari negara timur itu Kemana mereka pergi? Dan sejak kapan mereka menghilang? Tiong San Hui Heng mengawasi keadaan di sekitarnya tetapi di bawah tebing Hui Mo itu Kecuali ia sendiri bersama Hei-e Tian Siang, benar saja sudah tak tampak orang lain lagi Baik si golok emas maupun Hek Niekam Lo sudah hilang entah kemana Selagi ia mencari, Hei-e Tian Siang sudah berkata sambil menunjuk ke atas tebing Enci Heng, orang-orang asing yang tidak tahu itu meskipun telah melarikan diri secara diam-diam Tetapi rompi sisik naga pelindung jalan darah itu ternyata masih berada di atas tebing Hui Mo itu Tiong San Hui Heng angkat muka Benar saja rompi itu masih berada di atas tebing Maka lalu berkata kepada Xiaopek Xiaopek, Tai Wong masih luka Kau tunggulah dia di sini Biarlah kami yang naik ke atas tebing untuk mengambil rompi itu Sehabis berkata demikian, kembali ia berkata kepada Hei-e Tian Siang Adik Siang, batu besar yang digunakan untuk menaruh rompi itu terpisah dengan tanah kira-kira 3 atau 14 tombak tingginya Kita belakangan ini masing-masing sudah mendapat kemajuan Bagaimana kalau kita mencoba mengukur kepandayan kita masing-masing? Apa Enci Heng hendak mengajakku berlomba mengambil rompi di atas sana itu tanya Hei-e Tian Siang sambil tertawa Ya, kita bisa menggunakan kesempatan ini untuk sekalian melatih ilmu meringankan tubuh kita masing-masing Toh boleh juga bukan? Kalau begitu baiklah Biar si Opek yang mengeluarkan aba-aba Kita bersama-sama melesat ke sana Si Opek yang mendengar ucapan itu, lalu mengeluarkan siulan aneh Baru saja siulan itu keluar dari mulutnya Tiong San Hui Heng bersama Hei-e Tian Siang sudah melayang tinggi ke atas tebing Berbareng mereka bergerak Kepandayan mereka hampir berbareng Tetapi kalau dibandingkan sungguh-sungguh Tiong San Hui Heng agaknya masih lebih unggul sedikit Mereka melompat bersama-sama, juga bersama-sama sampai di atas batu di mana terletak rompi sisik naga pelindung jalan darah itu Tapi pada saat dua orang itu bersama-sama terpisah tiga kaki dari batu besar itu, rompi sisik naga pelindung jalan darah yang diletakkan di atas batu itu melayang sendiri ke atas Hei-e Tian Siang dapat melihat bahwa di atas rompi itu ada terikat benang yang terbuat dari rotan yang halus sehingga Jadi tahu bahwa di pihak orang-orang jahat itu ternyata sudah menggunakan akal busuk Maka lalu membentak dengan suara keras Kawanan tikus yang tidak tahu malu Siapa yang sembunyi di atas tebing? Di atas tebing terdengar suara tertawa terbahak-bahak, lalu muncullah lima orang Tiga di antara lima orang bertubuh pendek dan berpakaian aneh-aneh, mereka adalah orang-orang katai dari negara timur Dua orang lainnya adalah orang-orang berkulit hitam dan berwajah aneh, mereka bukan lain daripada sepasang manusia beracun Tiong San Hui Heng menampak lima orang jahat dari negara timur itu semua sudah berada di atas tebing, segera mengetahui bahwa mereka telah terjebak Dengan demikian keadaannya menjadi berbahaya Maka buru-buru berkata kepada Hei Etian Siang Adik Siang hati-hati Mereka dari atas hendak menyerang kita yang berada di bawah Tanda petik Baru berkata sampai di situ, tiga orang katai itu semua tertawa Setiap orang menaburkan dua genggam pasir halus berwarna hitam sehingga sebentar kemudian di daerah itu timbul semacam kabut tipis yang berbau amis yang mengurung atas kepala Hei Etian Siang dan Tiong San Hui Heng Baru saja Hei Etian Siang hendak mengeluarkan jaring masyiatnya untuk melindungi dirinya, telinganya sudah mendengar suara gemuruh Sepasang manusia beracun Kembali dari atas tebing sudah mendorong beberapa buah batu besar Dihujani dengan pasir beracun dan batu besar dari atas tebing, bukanlah suatu pekerjaan yang mudah untuk mengelakkan diri Apalagi Hei Etian Siang dan Tiong San Hui Heng justru sedang berada di tengah-tengah tebing yang dengan sendirinya tidak mudah untuk mengelak Karena tempat itu terpisah 14 tombak dari tanah Keadaan itu sesungguhnya sangat berbahaya sekali Tampaknya Hei Etian Siang bersama Tiong San Hui Heng dan kedua ekor binatangnya, semua akan mengalami bencana hebat di situ juga Sekarang biarkanlah kita tinggalkan dahulu mereka dan kita ajak para pembaca balik ke atas puncak gunung Kunlun Dugaan Tiong San Hui Heng dahulu ternyata tidak salah Pencuri bayi Liok Giok Jie ternyata benar saja adalah bekas ketua Kunlun Pei Xiang Biao Yan Xiang Biao Yan dahulu meskipun sudah terkurung oleh Hei Etian Siang dan Tiong San Hui Heng di puncak gunung Kunlun Dan kemudian sudah pula ditinggalkan surat untuk orang-orang yang berada di Kunlun Keong Dimana ada dibeberkan kejahatan Xiang Biao Yan Tetapi apa mau surat itu secara kebetulan telah dipungut oleh kaki tangan Xiang Biao Yan Jadi kaki tangannya itulah yang lantas balik ke atas puncak untuk menolong keluar diadari bahaya Setelah ditolong oleh anak buahnya itu, Xiang Biao Yan karena takut Hei Etian Xiang dan lain-lainnya mengetahui dirinya belum mati yang mungkin akan datang lagi ke Kunlun San Maka lalu memerintahkan anak muridnya yang setia kepadanya supaya diam-diam memupuk kekuatan di dalam istana Kunlun Keong Sementara ia sendiri lekas-lekas meninggalkan gunung, mencari tempat yang sunyi untuk sembunyi Tapi di samping itu ia juga diam-diam telah melatih dua macam ilmu yang sangat ganas buat bekal Kemudian hari bila ia kembali lagi ke Kunlun untuk memegang tampuk pimpinan tentunya Karena ia pikir masih ingin berkuasa lagi, ditambah lagi ia mendapat kesempatan baik Maka ia masuk ke istana kesepian, dengan alibi tidak mau mengadakan hubungan lagi dengan dunia luar Di tempat yang mengandung misteri itu, ia dapat mempelajari ilmunya dengan tekun Di dalam istana kesepian, setiap orang mengenakan tutup muka yang tebal Kecuali Meieuk Yesu yang bertugas sebagai kuasa dalam istana Semuanya sudah berhati teguh, satu sama lain jarang mengadakan hubungan Bahkan siapapun juga tidak boleh tahu mana dan asal-usul mereka masing-masing Siang Biaoyan datang ke istana kesepian dengan menggenggam maksud besar Sebaliknya dengan Liok Giok Jie yang datang belakangan Tanpa sengaja sudah diketahui oleh Siang Biaoyan Siapa yang datang-datang terus diangkat sebagai putri kesepian itu Bahkan tahu pula anak yang terkandung dalam perut Liok Giok Jie Katu itu adalah darah daging Hei Etian Siang Siang Biaoyan berusaha dengan susah payah Barulah berhasil mendapatkan kedudukannya Sebagai ketua atau pemimpin yang sudah lama menjadi idam-idamannya Apa mau kembali telah diganggu oleh kedatangan Hei Etian Siang Tentu saja dia menjadi benci sekali Maka sebulan setelah Liok Giok Jie melahirkan Ia kebetulan mendapat kesempatan baik buat mencuri bayi putri kesepian tersebut Ia pikir bayi mana hendak digunakan sebagai alat pemeras kepada Hei Etian Siang Supaya selama-lamanya menjaga rahasia Partai Kunlun Atau digunakan sebagai pancingan supaya ia dapat menyingkirkan musuh besarnya itu Diluar tahu siapapun ketika Siang Biaoyan turun tangan mencuri seng bayi Meskipun tidak diketahui oleh Liok Giok Jie ibunya Tetapi sudah dipergoki oleh Chin Lok Fo yang di dalam istana itu dipanggil sebagai petani tua kesepian Adapun mengenai Chin Lok Fo berada di istana kesepian ceritanya adalah sebagai berikut Hari itu, ketika berada di puncak Bun Tian Hong Chin Lok Fo bukan menghilang tanpa sebab melainkan tertarik oleh perasaan heran dan ingin tahu Separuh terpancing juga Ia hanya tahu telah memasuki sebuah goa dalam yang sangat misterius Yang kemudian ternyata digunakan sebagai jalanan istimewa yang menuju ke istana kesepian Berada dalam istana kesepian, Chin Lok Fo sebaliknya malah merasa senang Ia sudah akan menyampaikan maksud Chin Lok Fo kepada Liok Giok Jie yang kini sudah diangkat menjadi puteri kesepian Tapi belum juga mendapat kesempatan yang baik Tetapi Mei Yew Kyesu karena mengetahui Chin Lok Fo ada hubungan dalam dengan Liok Giok Jie Maka dilakukannya penjagaan keras dan tidak memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengadakan hubungan Ditambah lagi tidak lama setelah Chin Lok Fo berada di dalam istana, Liok Giok Jie lantas melahirkan seorang anak Chin Lok Fo merasa girang Bagi Hei Etians yang pikirnya di dalam istana kesepian ini, bagi ia sendiri juga masih bisa melewati hari tuanya dengan tenang Maka diam-diam ia melindungi Liok Giok Jie untuk menunggu hingga Hei Etians yang berusaha datang mencarinya, baru bertindak lagi Hari itu, Chin Lok Fo mendadak tampak Mei Yew Kyesu yang tampaknya sangat gelisah Sebab di dalam lembah Mei Yew Kok, kembali ada orang yang datang Ia muncul di dalam istana itu melalui jalanan di bawah tanah, maka ia buru-buru Pergi ke tempat berdiam Liok Giok Jie, maksudnya hendak mencari kesempatan untuk menyatakan maksudnya Tak disangka-sangkanya, sebelum ia berjumpa dengan Liok Giok Jie telah mempergoki ketua istana kesepian yang sedang memondong bayi Liok Giok Jie lari dengan tergesa-gesa Chin Lok Fo yang waktu itu juga tidak tahu siapa yang menjadi ketua istana kesepian itu Tetapi karena melihat bayi Liok Giok Jie di juri sudah tentu terkejut, kemudian mengejarnya Mengejar hingga seratus pal lebih, baru ia berhasil menyandak Kedua orang itu lalu bertempur dengan sengit, Xiang Biao Yan yang terkena serangan ilmunya Pan Xiang Chiang Sedang Chin Lok Fo juga terkena serangan ilmu Heksat Hian Im Chiu yang baru saja dipelajari oleh Xiang Biao Yan Di paha kirinya, kembali terkena tiga batang jarum beracun Serangan dari ilmu Heksat Hian Im Chiu itu cukup berat Tetapi Chin Lok Fo dengan mengandalkan kekuatan tenaga dalamnya, ia masih memaksakan dirinya untuk bertahan Hanya tiga batang jarum yang berbisa, sudah terlalu hebat Hingga ia terpaksa mengambil keputusan dekat, memotong paha kirinya pada batas lutut dan dapat mengawasi berlalunya Xiang Biao Yan dengan memondong bayi Liok Giok Jie Setelah Xiang Biao Yan berlalu, Chin Lok Fo karena mengeluarkan darah terlalu banyak hingga lukanya yang ditimbulkan oleh serangan Heksat Hian Im Chiu, telah bekerja lagi Maka ia akhirnya ia jatuh pingsan Untung ada seorang penduduk gunung yang baik hati yang membawanya pulang untuk diobati Dan dengan demikian tertolonglah jiwanya, tetapi kalau hendak sembuh benar-benar sedikitnya masih memerlukan waktu setengah tahun Liok Giok Jie sejak masuk ke dalam istana kesepian, tampaknya memang sudah seperti patung saja hatinya sudah beku Tetapi setelah melahirkan anak, timbul kembali harapan untuk hidup Dan kini karena anaknya itu dengan tiba-tiba telah diculik orang hingga membuat ia benar-benar seperti orang yang jatuh ke dalam jurang yang dalam Keadaannya sudah hampir seperti orang gila Maka tanpa mengindahkan kedudukannya dirinya sendiri juga keluar dari istana untuk pergi mengejar penculik anaknya Tetapi ia tidak tahu siapa yang menculik anaknya itu, terpaksa ia berlari kesana kesini seperti orang gila Bahkan jikalau ia melihat ada orang menggendong anak kecil lantas hendak dirampasnya untuk diperiksa dahulu Chin Lok Fo yang berdiam di rumah penduduk pegunungan yang merawat lukanya dan Liok Giok Jie yang sedang kalap mencari anaknya Semuanya ini kita tinggalkan dulu untuk sementara dan kita balik menceritakan kepada Xiang Biao Yan yang membawa kabur bayi Liok Giok Jie dari situ lantas langsung lari pulang ke Gunung Kunlun San Tiba di gunung Kunlun, ia segera mengumumkan bahwa ia baru saja pulang dari perantauan dan beberapa anak muridnya yang dipercaya Dikirimkan keluar untuk melatih ilmu silatnya lagi, hanya beberapa orang yang terdekat disuruhnya berdiam di istana Kunlun Kiong Sedangkan bayi yang ia peroleh dari culikannya itu, ia carikan seorang perempuan tua untuk merawatnya Lalu anak bersama pengasuhnya itu, semua ditaruh di puncak Gunung Kunlun dan di sekitarnya dipasang beberapa pesawat rahasia dan diberi banyak jebakan Ketika ia selesai mengatur itu semuanya, orang-orang yang mengejar padanya itu juga sampai Rombongan pengejar pertama yang sampai di situ adalah rombongan yang dipimpin oleh Mei Yew Kiesu yang mengetahui asal-lusul dirinya dan tiga tokoh persilatan yang kuat dari istana kesepian Rombongan Mei Yew Kiesu itu setelah berjumpa dengan Siang Biaoyan di istana Kunlun Kiong, dengan tertawa terbahak-bahak Siang Biaoyan kemudian berkata Mei Yew Kiesu, kau sudah tahu siapa aku dan aku juga sudah tahu asal-lusulmu yang sebenarnya Kau adalah Bocokeng si bangkai terbang yang sudah terlalu banyak melakukan kejahatan sehingga tidak diterima oleh orang-orang baik dari golongan hitam maupun dari golongan putih Bocokeng hanya memperdengarkan suara tertawa dingin, sebelum menjawab Siang Biaoyan kembali berkata sambil menunjuk kepada tiga tokoh lainnya yang waktu itu pada mengenakan kerudung muka Jangankan kau, sedangkan mereka bertiga aku juga sudah tahu semua nama dan asal-lusulnya Bocokeng agaknya tidak percaya, lalu bertanya sambil menatap Siang Biaoyan Mereka itu siapa? Coba kau jelaskan jika kau mengerti mereka dahulu adalah sahabat akrabku, si Buddha berbisa Kongkong Hwasio, si naga bongkok kaki pendek Piawetai dan si hantu malam Gulonggoan Bocokeng dan tiga orang itu ketika mendengar ucapan Siang Biaoyan semuanya menjadi terkejut Diam-diam mereka berpikir bahwa Siang Biaoyan ini benar-benar seorang yang sangat lihai Sebab ia sudah dapat mengetahui dengan jelas asal-lusul mereka Selagi mereka dalam keadaan terheran-heran itu, Siang Biaoyan sudah berkata lagi Aku bukan saja mengetahui asal-lusul kalian tetapi juga maksud kalian yang hendak menggunakan nama istana kesepian untuk mengumpulkan orang-orang rimba persilatan yang berkepandaian tinggi tetapi sudah putus asa, supaya mereka dapat kau gunakan untuk mencapai maksudmu Kau ini benar-benar seorang yang sangat cerdik Tetapi jawablah dulu pertanyaanku Iyalah apa sebabnya kau membawa kabur bayi dari putri kesepian Liok Giok Jie bertanya Bocokeng dengan nada suara dingin Siang Biaoyan membelalakan sepasang matanya serta memancarkan sinar buas, katanya dengan sikap gemas Aku hendak menuntut balas dendam Ada permusuhan apa dengan Liok Giok Jie bertanya Bocokeng kaget Aku dengan Liok Giok Jie sebetulnya tidak mempunyai permusuhan apa-apa Tetapi dengan Hei Etiansyang ada dendam yang sangat dalam Kau mungkin belum tahu bahwa bayi Liok Giok Jie itu adalah keturunan Hei Etiansyang menjawab Siang Biaoyan Bocokeng dan lain-lainnya semua menggelengkan kepala mendengar ucapan itu Siang Biaoyan karena dalam hati ada mempunyai rencana lain Maka tanpa tedeng aling-aling Ia lalu menceritakan semua perbuatannya dahulu yang hendak merampas kedudukan ketua Kunlunpei Belum sampai ceritanya habis Kongkong Houshio sudah berkata sambil memperdengarkan suara tertawanya yang aneh Kalau demikian halnya, kita ini masih orang sejalan Semua pernah ada dendam dengan Hei Etiansyang Setelah mengucap demikian Ia juga menceritakan apa yang pernah terjadi di lembah kematian di Gunung Mchonglem Ia juga menceritakan bagaimana ia telah dapat mengambil senjata peledak Kiantian Peklek yang menggemparkan rimba persilatan Tetapi ia telah lupa menanyakan bagaimana Kero menggunakan Kero menggunakannya Hingga kini masih menjadi sebuah benda yang tidak ada gunanya Siang Biaoyan girang sekali ketika mendengar keterangan itu Katanya pula sambil tertawa besar Kalian sekarang sudah tiba di Kunlun sini dan aku bermaksud untuk mengajak kalian bekerja sama Dan sekarang setelah kita mendengar keterangannya, semakin jelas bahwa kita mau tidak mau harus bekerja sama Coba kau ceritakan yang lebih jelas berkata Bo Cukeng Siang Biaoyan menunjuk ke puncak Gunung Kunlun yang menjulang ke langit Dengan sangat bangga ia berkata Anak Hei Hei Tian Siang itu telah ku sembunyikan di puncak Gunung Kunlun itu Maksud ku hendak digunakan sebagai pancingan dan di sekitar puncak itu ku pasang pesawat jebakan Asal kita menyiarkan berita, tentu Hei Hei Tian Siang tidak lama lagi pasti akan datang mencari Lalu kita paksa supaya ia menerangkan Kero caranya menggunakan senjata peledak Kiantian Peklek Setelah itu baru kita bunuh dia bersama anaknya Kemudian kita nanti pada malaman Tiong Chiu di tahun depan Selagi semua tokoh-tokoh rimba persilatan berkumpul hendak mengadakan pertandingan di puncak Tai Pekhang Diam-diam kita menggunakan senjata peledak Kiantian Peklek itu untuk membasmi semua tokoh rimba persilatan ini Dengan demikian, maka hanya tinggal kau dan aku saja yang akan menjagoi dunia Kang O Bo Chukeng rupanya tertarik oleh ucapan itu Katanya sambil menganggukan kepala Perhitunganmu ini memang tepat sekali Siang Biao Yan melanjutkan ucapannya lagi Jikalau saudara-saudara mau bekerja sama dengan aku di sini Maka tidak perlu kalian kembali lagi ke istana kesepian yang hanya menikmati hari-hari yang sunyi sepi Baiklah berdiam di kunlun sini saja Di samping itu kita melatih ilmu masing-masing sambil menunggu kedatangan Hei Tiansyang jika akan mengantarkan nyawanya Bo Chukeng tampak berpikir sejenak, kemudian berkata sambil menganggukan kepala Aku setuju usulmu ini Tetapi kita yang berdiam di sini Alangkah baiknya apabila dibagi dalam kedudukan dan tingkatan sendiri Jikalau kita tetapkan Tanda petik Tidak menunggu habis bicara Bo Chukeng Siang Biao Yan sudah berkata lagi sambil tertawa besar Bagaimana Siang Biao Yan berani memperlakukan secara tidak pantas terhadap saudara-saudara Aku dengan saudara Bo tidak ada bedanya dalam hal kedudukan Kita sama-sama memegang tampuk pimpinan Partai Kunlun Sedang tega saudara yang lainnya, kita angkat sebagai anggota pelindung hukum Terhadap susunan tingkatan seperti yang diusulkan oleh Siang Biao Yan itu Bo Chukeng dan lain-lainnya tidak merasa keberatan Maka sejak saat itu, mereka lantas berdiam di gunung Kunlun untuk mempelajari dan melatih ilmnya masing-masing Kemudian Siang Biao Yan lalu mengutus beberapa anak buahnya yang sangat dipercaya Terjun ke dunia Kang Ou untuk mencari Hei Etian Siang dan memancingnya kemari Supaya mencari anaknya Soal mengenai urusan Kunlun Pau, sampai di sini kita tinggalkan dulu dan sekarang kita ajak pembaca kembali ke bawah gunung Liok Tiaw San Di mana Hei Etian Siang dan Tiong San Hui Heng bersama dua binatangnya sedang terancam bahaya Waktu itu bila tiga orang katai dari negara timur itu tidak menggunakan pasir beracunnya lebih dulu untuk menyerang Maka Hei Etian Siang dan lain-lainnya Sekalipun tidak sampai mati tertimpa oleh batu besar yang digelindingkan dari atas tebing oleh sepasang manusia beracun itu Setidak-tidaknya mereka juga pasti akan terluka parah Oleh karena mereka bertiga menebarkan pasir beracun lebih dahulu dan kemudian baru disusul dengan serangan batu besar Maka hal itu malahan telah buat Hei Etian Siang, Tiong San Hui Heng dan kedua binatangnya jadi beroleh banyak kesempatan buat meloloskan diri dari bahaya maut Pada waktu pasir beracun yang ditebar oleh tiga orang katai itu meluncur turun ke bawah bagaikan kabut gelap Hei Etian Siang sudah pikir hendak menggunakan jaring masyiatnya untuk melindungi dirinya Akan tetapi Tiong San Hui Heng yang berperasaan halus, tahu benar hasil jaring masyiat Hei Etian Siang itu Meskipun sangat dasyat tetapi tidaklah sesuai untuk dipakai menahan pasir berbisa yang sangat halus itu Apalagi pasir itu sudah seperti kabut yang menutupi pandangan mat mereka Hingga mereka jadi lebih-lebih tidak tahu apa yang akan dilakukan selanjutnya oleh tiga orang katai dan sepasang manusia beracun itu Mungkin sesudah menebarkan pasir beracun akan disusul lagi oleh tindakan lainnya yang lebih ganas dan kejam Oleh karena itu, maka Tiong San Hui Heng selain mencegah Hei Etian Siang menggunakan jaring masyiatnya Juga sudah menarik tangan pemuda itu dan dengan menggunakan ilmunya meringankan tubuh yang luar biasa hebatnya Mereka berdua melayang di tengah udara menuju ke bawah sebuah batu besar yang menonjol di samping gunung Di mana di atasnya ada terletak rompi sisik naga pelindung jalan darah Dua orang itu baru saja merapatkan dirinya di bawah batu yang menonjol di samping gunung itu Dari atas tebing sudah terdengar suara yang dasyat dan gemuruh Lalu disusul dengan menggelindingnya turun beberapa buah batu besar yang menimpa ke tempat mereka tadi Hei Etian Siang yang menyaksikan keadaan demikian bukan kepalang terkejutnya Diam-diam ia berpikir, bila kurang-kurang cerdik Tiong San Hui Heng tadi Maka saat ini-saat ini pasti keduanya sudah tertimpa oleh batu besar yang menggelinding dari atas tebing itu Sekalipun tidak akan binasa setidak-tidaknya juga akan patah tulang-tulang mereka Tidak demikian dengan Tiong San Hui Heng, di samping merasa bersyukur karena terhindar dari bahaya maut Namun pikirannya masih teringat keselamatan Tai Wong dan Xiaopek, maka ia segera melongo ke bawah Ketika matanya tertujuk ke bawah, bukan kepalang terkejutnya dia Sebab di bawah tebing itu, sudah tertutup oleh kabut hitam dari pasir beracun tadi Selain suara gemuruh menggelindingnya batu-batu besar dari atas sudah tidak terdengar suara lain Juga tidak tampak lagi bayangan Tai Wong dan Xiaopek Tiong San Hui Heng terkejut karena kejadian itu sangat mendadak dan tidak terduga-duga Dikiranya mungkin kedua binatang kesayangannya itu tidak keburu menyingkir Dan waktu itu tentunya sudah binasa tertimpa batu besar, maka hatinya merasa sedih dan air matanya turun berlinang-linang Hei Tiansyang karena tubuhnya agak miring, matanya melihat dari sudut yang berlainan Ia dapat menyaksikan ke bawah lebih nyata daripada Tiong San Hui Heng Maka ia menarik ujung baju Tiong San Hui Heng dan berkata kepadanya dengan menggunakan ilmu menyampaikan suara ke dalam telinga Enci Heng, jangan bersedih Xiaopek dan Tai Wong tidak terancam bahaya maut Mereka sama seperti juga kita, sedang sembunyi di bawah sebuah batu besar yang berada di tempat yang agak jauh dari gua Tiong San Hui Heng dengan cepat lalu tujukan pandangan matanya ke arah yang ditunjuk oleh Hei Tiansyang Benar saja, tampak olehnya sesosok bayangan putih dan bayangan kuning hingga ia tahu bahwa kedua binatangnya itu berada dalam keadaan selamat Sehingga saat itu juga ia menjadi kegirangan sekali Pada saat itu, hujan batu juga sudah berhenti Tiga orang dari negara timur dan sepasang manusia beracun mengira bahwa rencana jahat mereka itu berhasil Maka kembali tertawa terbahak-bahak Hei Tiansyang dan Tiong San Hui Heng melayang turun dari atas lamping gunung Lalu menyongakan kepala dan mementak dengan suara keras Kalian kawanan buas dari negara asing ini Meskipun perbuatanmu demikian tidak tahu malu, telah membokong orang secara rendah Tetapi Tuhan Maha Adil selalu berada di pihak orang yang benar Tanda petik Orang-orang yang berada di atas tebing itu terkejut mendengar ucapan Hei Tiansyang tadi Mereka sungguh tidak menduga bahwa di bawah ancaman mau demikian Hei Tiansyang dan Tiong San Hui Heng ternyata masih dapat meloloskan diri Maka dalam takutnya, mereka sudah lari sifat Kuping hingga sebentar kemudian sudah tidak tampak lagi bayangan mereka Sia Opek dan Tai Wong yang berada dalam keadaan selamat Saat itu, kedua-duanya sudah melayang turun dari lamping gunung Tiong San Hui Heng lalu menanyakan kepada Sia Opek dan Tai Wong dengan cara bagaimana mereka dapat menyingkirkan diri Dari penuturan dua ekor binatang peliharaannya, Tiong San Hui Heng baru tahu bahwa pada waktu tiga orang katai dan sepasang manusia beracun itu muncul di atas tebing dan tertawa terbahak-bahak Sia Opek dan Tai Wong yang mengkhawatirkan keselamatan majikannya terancam bahaya Kedua-duanya lantas lompat ke atas Maksudnya hendak memberi bantuan dan pada saat itu kembali ari atas tebing menggelinding batu-batu besar yang banyak sekali jumlahnya Waktu itulah mereka segera melesat ke tempat yang lebih aman untuk menyelamatkan diri Setelah bahaya maut itu lewat, He E Tian Siang sambil menggandeng tangan Tiong San Hui Heng perlahan-lahan berjalan keluar dari dalam lembah, bertanya kepadanya Enci Heng, ada satu hal, aku mau tanya kepadamu Tiong San Hui Heng memandang pemuda di sampingnya sejenak, lalu berkata sambil tersenyum Adik Siang, mengapa kau berlaku demikian merendahkan diri? Sewaktu Sia Opek berhadapan dengan cecak raksasa bersisik merah itu, mengapa baru ia menangis tiga kali dan tertawa sebentar Sudah membuat si cecak raksasa yang sangat ganas itu ketakutan setengah matai dan lantas lari balik ke arah majikannya tanpa berani melawan? Sia Opek dahulu pernah menjumpai suatu kejadian aneh Di suatu tempat belukar dia pernah melihat seekor cecak bersisik merah yang jauh lebih besar daripada cecak bawaan panpek, giok Sedang disiksa dan dipukuli terus sampai mati oleh seekor monyet berbulu emas dengan kero menangis dan tertawa seperti yang dilakukan Siang Opek tadi Anehnya binatang itu sedikit pun tidak berani melawan Hari ini Siang Opek yang kebetulan tahu caranya, lantas meniru suara monyet berbulu emas itu Begitu dia berhadapan lalu menangis tiga kali dan kemudian memperdengarkan suara tertawanya yang aneh dan benar saja Cecak raksasa itu menjadi ketakutan setengah mati lantas kembali kepada majikannya Tuhan menciptakan makhluk-makhluknya memang adil Betapapun galaknya sesuatu binatang, mesti ada yang menaklukannya Aku hanya tidak tahu siapa yang bakal bisa menaklukkan orang-orang buas dari negara asing ini Hari ini rompi sisik naga pelindung jalan darah sudah akan kembali ke tangan kita dan kini telah hilang lagi hingga membuat aku semakin gemas Penakluk bangsa-bangsa buas ini adalah keadilan dan kebenaran Hilangnya sebuah rompi belum terhitung satu soal yang sangat besar Maka adik Siang tidak perlu jadikan pikiran Sekarang yang perlu, kita harus curahkan semua perhatian Berusaha untuk mencari Liok Giok Jie dan anaknya supaya kita bisa lekas memberi pertolongan Mendengar Tiong San Hui Heng menyebut persoalan yang menyangkut diri Liok Giok Jie Hei-e Tian Siang jadi malu berbareng sedih, katanya sambil mengerutkan alisnya Enci Heng kalau sudah menduga bahwa pemimpin istana kesepian yang membawa kabur anak Liok Giok Jie adalah Siang Biaoyan Maka ada baiknya kita berkunjung dulu ke Gunung Kunlun Bagaimana? Dugaanku ini hanya berdasar dari perkataan pemimpin yang dipakainya itu Gunung Kunlun masih jauh dari sini Jikalau kita jalan cuma-cuma, barangkali akan menelantarkan yang lainnya Hei-e Tian Siang juga merasa bahwa ucapan Tiong San Hui Heng ini benar Maka ia lantas berkata sambil menghela nafas Sayang kuda Cheng Hang Kie Enci sudah dipinjamkan kepada Enci Hwe Aji Eswat Jikalau sekarang ini kita ada kuda itu Maka untuk melakukan perjalanan ke Gunung Kunlun juga tidak menjadi soal Tiong San Hui Heng menampak Hei-e Tian Siang sangat cemat Lalu berpikir Kemudian berkata sambil tersenyum Adik Siang, menurut pikiranmu, kita sekarang rupanya terpaksa harus mencari secara berpencaran Supaya bisa lebih mudah mendapatkan hasilnya Begitulah Enci pikir kita harus berpencar dengan care Bagaimana aku menduga pasti bahwa pemimpin istana kesepian itu Sedang mencuri hatinya Liok Giok Jie Pasti Titka terus dibawa pergi ke arah timur laut Daerah yang sangat rapat penduduknya Ia pasti jalan melalui daerah-daerah pegunungan seperti Provinsi Inlem, Kui Chiu, Tibet, Su Chuan, Leong Hei, Cheng Hei dan lain-lain Dugaan Enci ini bisa jadi benar Tapi daerah-daerah yang Enci sebutkan tadi Jikalau kita harus menjelajahi satu persatu dengan teliti Cukup memusingkan kepala Karena Liok Giok Jie dengankah sudah ada kenyataan sebagai suami istri Maka bayi yang dilahirkannya juga berarti darah dagingmu sendiri Dan kini setelah hilang, lebih-lebih kau perlu harus mencarinya Tetapi karena daerahnya terlalu luas Untuk mencari sudah tentu membuang banyak waktu Maka aku rasa hanya bisa dicari dengan jalan berpencaran Barulah hasilnya agak lebih baik Kau pergilah mencari ke daerah-daerah Inlem, Kui Chiu, Tibet dan lain-lain Sementara aku akan mencari ke Dao Asu Chuan, San Si, Kamsian dan Sien Kiang Mengapa harus dibagi demikian? Sebab daerah-daerah Inlem, Kui Chiu dan Tibet Jalannya lebih dekat dari sini Kalau dipikir semua ini adalah gara-gara aku Sudah tentu akulah yang harus berjalan lebih jauh Tiong San Hui Heng yang mendengar Hei Etian Si yang mau mengakui kesalahannya Hatinya juga merasa pilu Setelah dipikir lagi, lalu berkata sambil menganggukan kepala Adik Siang, kalau kau memang ingin melakukan perjalanan yang lebih jauh Biarlah kau yang pergi ke daerah-daerah yang kusebutkan belakangan tadi Enci Heng, kalau kita sudah mengambil keputusan hendak mencari dengan kera berpencaran Seharusnya juga menetapkan waktunya dan tempatnya untuk kita bertemu lagi Sekarang baru tanggal 1 bulan 4 Kita boleh tetapkan pada nanti malaman Tiong Chiu tahun ini Bertemu lagi di atas puncak gunung Godie Dengan begini, berarti pula bahwa sekali lagi aku harus berpisah denganmu selama 100 hari lebih Terima kasih